pada saat Q&A. Dan apabila ada pertanyaan pada sesi pemaparan materi berlangsung pemaparan Bli Beni, maka kita akan menyampaikan pertanyaan itu untuk kemudian dibahas dalam sesi pemaparan Bli Beni. Oke. Beliau merupakan pembicara kita hari ini, yaitu Mas Beni Setiawan. Mas Murah Beni Setiawan ini merupakan profesional dengan pengalaman 15 tahun di industri migas yang saat ini bergabung bersama Imperial College London, Inggris, yang sedang mengambil PhD-nya di sana. Yang mana dalam penelitiannya ini, Bli Beni telah menemukan cara yang baru dan efektif, efisien, serta cepat untuk menghitung stres di sekitar lubang bor yang berbentuk irregular pada medium isotropic maupun anisotropic. Bli Beni adalah alumni dari Institut Teknologi Bandung yang pernah bergabung dengan Schlumberger selama 10 tahun sebagai senior geomekanik specialist, di mana ia pernah terlibat di lebih dari 30 studi geomekanika di Asia Tenggara yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk optimalisasi pembuaran baik real-time maupun pre-drill dan post-drill, serta juga desain hydraulic fracturing for preserve prediction masalah kepasiran ataupun pending, baik untuk lapangan onshore maupun offshore. Ngura Beni Setiawan atau Bli Beni ini juga merupakan salah satu klintis dari pembentukan komisariat pertama yaitu IATMI di wilayah Eropa dan saat ini sedang menjabat sebagai ketua IATMI Komisariat United Kingdom. Oke, kemudian selanjutnya ada Kak Kukuh sebagai pembicara kedua, pembicara kita yang satu ini merupakan lulusan dari Geofisik AUI tahun 2018. Beliau pernah bekerja di service company CGG sebagai junior imaging geopisage dan sekarang beliau di PT Gulora Sinar Hijau dengan posisi Petrofisage and Operation Geology. Kak Kukuh juga aktif dalam penulisan paper dan ini merupakan beberapa dari paper-paper beliau. Oke, tanpa berlama-lama lagi kepada Kak Kukuh, kami persilakan untuk menyampaikan pemaparan materinya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, udah bisa kelihatan presentasinya? Udah bang. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum memulai acara kita pada siang hari ini, aku sebenarnya pengen terima kasih dulu nih sama pihak SEG Student Chapter Universitas Indonesia yang udang-udang aku. It is such a pleasure to join your webinar. And it is my first time to become a speaker on a webinar. So, yeah, I think it will be very memorable and exciting to me. Aku juga terima kasih sama Bli Beni karena udah mau meluangkan waktu untuk memfasilitasi adik-adik kita yang mau belajar Geomechanica. Terima kasih juga untuk semua peserta atas antusiasnya. Dan selamat hari kelahiran Pancasila. Nah, jadi di sini aku bakal sharing sedikit nih for what I have been through di skripsi kemarin. Aku bakal ngebahas kayak kenapa sih kita ngambil Geomechanica dan tantangannya apa aja sih ketika background kita sebagai Geophysics ngambil Geomechanica. Mungkin ini tadi udah dijelaskan sebelumnya, jadi kita bisa skip aja. Terus mungkin teman-teman di sini udah sempat searching dong ya tentang apa itu Geomechanica atau mungkin sempat baca dokumen abstrak yang sebelumnya udah dikasih Bli Beni. Nah, jadi Geomechanica itu adalah ilmu yang ngepelajarin bagaimana batuan itu merespon stres, pressure, temperatur, atau bahkan perubahan kimia yang terjadi pada batuan itu. Nah, Geomechanica ini itu diaplikasikan untuk kepentingan-kepentingan teknik kayak pengeboran, eskavasi, hydraulic fracturing, dan lain-lain. Nah, jadi di sini aku bisa ngeliat nih kalau Geomechanica itu adalah irisan antara ilmu geologi, geofisika, dan engineering. Nah, kalian pernah kebayang nggak sih kalau waktu kita belajar fisika dasar nih di kuliah, itu kita dapat bahasan mengenai gelombang. Itu aplikasinya ada di metode seismik. Terus kita belajar fisika listrik magnet. Aplikasinya ada di metode geolistrik sama geomagnet. Nah, kan kita juga belajar ya yang namanya elastisitas, mekanika, hidrostatistika. Nah, itu aplikasinya itu ada di Geomechanica. Nah, tapi rasanya kita belum familiar ya sama Geomechanic itu sendiri, karena sejauh yang aku lihat di Indonesia ini, untuk S1, mata kuliah Geomechanic itu masih sangat jarang gitu. Next. Sebenarnya kenapa sih waktu itu kayak aku ngide banget ngambil tugas akhir Geomechanica gitu. Padahal kan itu nggak ada mata kuliahnya gitu waktu kita belajar Geofisika di kuliah. Yang pertama itu adalah karena itu anti mainstream. Kenapa anti mainstream? Jadi, Geomechanica ini adalah hal yang beda banget sama apa yang kita pelajarin di kuliah. Dengan mempelajari hal yang berbeda, menurut gue itu bakal ngasih personal branding ke diri kita sendiri gitu. Jadi, ketika kita melakukan sesuatu hal yang beda, orang-orang bakal kontras banget kalau kita kelihatan gitu. Kita orang yang mempelajari hal itu. Terus yang kedua, Geomechanica itu widely applicable menurutku. Jadi, ilmu Geomechanica itu sendiri awalnya itu dari teknik sipil sama teknik pertambangan untuk proses-proses ekskavasi kayak buat-buat rowongan dan lain sebagainya. Terus, mulai diadaptasi ke dunia perminyakan untuk masalah pengeborannya. Dan akhir-akhir ini pun udah mulai banyak nih paper-paper yang ngeluarin bahasan-bahasan Geomechanica untuk di geotermal. Selanjutnya, kenapa Geomechanic? Menurutku Geomechanic itu suatu hal yang menyenangkan gitu. In terms of mathematics gitu, mathematics wise, equation yang ada di Geomechanic itu nggak segitu jelimet dibandingin sama metode-metode lainnya. Kalau di Geomechanic itu, selama aku skripsi, equation-nya itu nggak jauh-jauh dari yang namanya tambah, kali, kurang, bagi, paling susah itu udah integral satu itu udah paling susah, logaritma sama eksponensial, cuma kayak gitu doang. Dan terus, di Geomechanic ini, analogi-analoginya tuh lebih bisa divisualisasikan gitu, karena kan mekanika itu sesuatu yang sehari-hari kita lihat kan. Jadi kita nge-analogiin itu lebih gampang di Geomechanic. Contohnya ini, thermal stress. Jadi gue ingat banget waktu, aku ingat banget waktu hamin satu bulan pengumpulan skripsi, pemimpinku bilang gini, kok kamu harus ngerjain thermal stress? Padahal waktu itu aku nggak tahu thermal stress apa. Aku cuma tahu kayak, ha? Termos es? Kayak, apaan tuh thermal stress gitu kan? Awalnya, aku pikir itu adalah sesuatu yang kelihatannya susah banget gitu. Padahal ternyata itu suatu hal yang simple. Analoginya kayak gini. Pasti pernah dong kalau anak-anak Jakarta ada di dalam suatu kereta yang padat. Di dalam kereta itu, analoginya orang-orang itu adalah butiran-butiran atau partikel-partikel batuan. Atau sedimen. Nah, bayangin kalau di kereta yang padat itu ketika panas, tiba-tiba orang-orang di sana pada ngembang. Pada memuai. Bayangin seberapa padatnya kereta itu ketika terjadi pemuaiannya gitu kan. Nah, persis sama kayak batuan. Jadi di batuan itu ketika partikelnya itu memuai, bakal muncul stress. Jadi kayak makin gencat-gencatan gitu partikelnya. Ibaratnya gitu. Nah, menariknya lagi, rumusnya ini adalah rumus yang sehari-hari yang, apa ya, kita tuh tahulah rumus muai panjang delta L sama dengan L0 alpha delta T. Bahkan menurutku kayak, nggak usah orang geofisika, orang desain, orang ekonomi, itu pasti tahulah rumus ini, karena rumus ini tuh pernah kita pelajarin juga kan di SMP pas awal-awal kita belajar fisika. Rumus ini bisa digunakan untuk menghitung thermal stress. Jadi kalau L0-nya kita pindahin ini ke kiri, jadi dapet delta L per L0 sama dengan alpha delta T. Delta L per L0 itu kan maknanya sendiri adalah seberapa berubah sih material kita in terms of panjangnya gitu. Delta L per L0 ini, nama lainnya itu strain. Strain itu adalah stress dibagi yang modulus. Dari sini kita bisa langsung dapet si thermal stress-nya, E alpha delta T. Tapi ini biasanya disebut sebagai axial thermal stress. Kalau di geomechanics kita ditambahin lagi, dibagi satu min poasong rasio. Nanti ini kenapa ditambahin poasong rasio itu bisa kalian ulik-ulik lagi. Terus challenges-nya apa aja? Jadi ketika kalian ngambil geomechanics, hal yang paling menantang itu adalah kalian harus siap untuk belajar sendiri. Dalam artian gini, jadi ketika kalian ambil geomechanics, apalagi ketika di perusahaan, itu pembimbing itu mungkin bakal jarang banget ketemu kalian. Karena biasanya pembimbingnya sering ke lapangan. Jadi banyaklah waktu-waktu di mana kalian itu harus belajar sendiri. Dan ditambah lagi, sejauh aku skripsi kemarin tuh, orang-orang yang belajar, yang mempelajarin geomechanica secara terperinci tuh, belum terlalu banyak gitu loh di lingkungan aku. Jadi, aku harus siap belajar sendiri untuk geomechanics itu, dan Alhamdulillah waktu itu aku sempat nanya sebenarnya ke beberapa orang. Salah satunya Blibeni waktu itu. Karena waktu itu aku udah desperate banget, nggak bisa ngerjain geomechanic. Terus aku coba hubungin Blibeni, dan akhirnya perlahan-lahan ketemu semuanya. Dan challenge selanjutnya adalah, kita harus siap yang namanya coding sama math. Nah, kenapa? Karena software-software geomechanics sendiri di Indonesia ini belum terlalu banyak kalau aku lihat. Jadi, waktu itu aku sempat pengen buat hub stress distribution gitu, tapi software-nya itu nggak ada. Jadi, waktu skripsian tuh, kita harus nge-compute sendiri untuk si Nirwalbor stress-nya. awalnya itu mungkin hal yang sangat menantang, tapi ketika udah dijalanin, ternyata rumus-rumus geomechanic itu simple banget dan mudah banget untuk di decoding gitu. Dan yang terakhir, challenge-nya adalah kalau kita mahasiswa geofisika atau fisika ya, kita tuh perlu banget belajar lagi masalah structural geology sama rock mechanics. Karena kan kalau aku waktu itu belajar structural geology tuh nggak terlalu banyak lah. Aku cuma kayak asal lewat gitu aja. Nggak tahu ya mungkin yang lain nggak kayak gitu, tapi kalau aku waktu itu kayak gitu. Jadi tuh ada banyak waktu aku awal-awal ambil tugas akhir, ada banyak hal yang aku miss. Karena aku nggak ngerti gitu yang namanya teori patahan Anderson aja gitu masih mikir-mikir gitu. Jadi kalau mau ambil geomechanic, perlu banget untuk belajar structural geology-nya sama rock mechanics-nya sendiri. Terus ini ada research ideas. Research ideas-nya ini aku urutin berdasarkan masalah klasik mahasiswa yang lagi skripsi. Data sama waktu. Ini klasik banget masalah ini, jadi kadang-kadang kalau lagi kita skripsi tuh, data itu susah banget dicari di waktu yang sangat singkat. Jadi aku udah, aku ada empat research ideas di sini. Yang pertama itu adalah pore pressure prediction. Dari segi data mungkin pore pressure prediction nggak terlalu ribet datanya. Datanya bisa, mungkin kalau ada MDT atau RFT itu bisa lebih bagus lagi karena ada kalibratornya. Waktu pengerjaannya juga kayaknya nggak terlalu banyak ya. Karena pore pressure cuma masalah ngitung tekanan pori. Terus mungkin bisa kalian lihat kalau punya sumur banyak penyebarannya gimana nanti bisa untuk seal analysis juga. yang kedua itu adalah failure criterion comparison. Jadi kalau di geomekanika itu untuk menentukan berat lumpur yang ideal itu kita menggunakan yang namanya persamaan failure kriteria kehancuran batuan kalau bahas indonesianya. Kriteria kehancuran itu ada banyak banget. Ada morculum, ada mogikulum, ada modified late, ada hook brown dan lain sebagainya. Nah itu bisa secara data mungkin datanya butuh lebih banyak daripada pore pressure karena otomatis kalian bakal buat mechanical earth model kalian bakal nyari es hamin dan kawan-kawannya itu dan kalian juga butuh data kalibrasi kayak LOT MDT RFT log image dan kawan-kawannya yang biasanya susah untuk yang biasanya susah untuk didapatkan. Dari segi waktu menurutku ini nggak terlalu susah karena software-nya udah mendukung gitu. Kalian bisa pakai tech log mungkin itu udah bisa atau pakai IP juga udah bisa bahkan Excel pun kalau kalian mau bisa gitu untuk kriterian comparison reason terus yang ketiga ini ada quantitative risk assessment format with window prediction itu skripsi yang aku ambil waktu pengerjaannya waktu itu jujur agak mepet banget sama deadline karena ya itu tadi software-nya sedikit software-nya jarang jadi harus buat-buat lagi semuanya terus harus belajar statistiknya lagi nanti aku bakal jelasin ini lebih dalam lagi terus ada masalah hydraulic fracturing kalau hydraulic fracturing ini secara data itu mungkin dia lebih lebih susah datanya karena gak hanya kalian harus membuat mechanical art model tadi kalian itu juga harus punya data-data terkait pengeborannya itu sendiri yang kalau sumur-sumur tua kayaknya datanya itu masih sedikit deh dan secara waktu juga kayaknya untuk geophysics mungkin harus lebih ekstra lagi usahanya karena selain software-nya masih jarang ada sih software-nya kayak fracate gitu-gitu bisa kalian pakai mungkin masalah belajar software-nya mungkin butuh waktu lagi untuk ngambil tema hydraulic fracturing ini ini quantitative risk assessment aku mau jelasin sedikit tentang skripsi aku jadi kan untuk ngitung mat weight yang safe itu kita butuh banyak banget parameter kita butuh rock strength and elasticity terus kita butuh yang namanya pore pressure kita butuh yang namanya minimum horizontal stress kita juga butuh yang namanya maksimum horizontal stress parameter parameter ini itu perlu tentunya perlu kita kalibrasi kan karena equation yang kita pelajarin disini tuh sebenarnya bersifat empiris gitu kayak rock strength sendiri perlu dikalibrasi sama data lab terus pore pressure perlu dikalibrasi lagi sama data MDT atau RFT terus minimum horizontal stress perlu kita kalibrasi lagi sama data LOT atau XLOT untuk maximum horizontal stress bahkan belum ada gitu alat kalibratornya jadi semua ini sifatnya uncertain banget nilai-nilai yang kita cari untuk setiap parameter itu sifatnya tidak pasti banget gitu nah kebanyakan di sumur-sumur tuh belum tentu semua data ini ada jadi it left us with uncertainty gitu kalau input parameternya aja udah udah uncertain udah tidak pasti gimana nanti perhitungan mat weightnya gitu kan padahal kan perhitungan mat weight sendiri krusial banget kalau salah-salah sumur kita bisa break out sumur kita bisa bisa stuck pipe dan masalah-masalah pemboran lainnya gitu nah di skripsiku ini aku coba untuk mengkuantifikasi seluruh uncertainty-nya menggunakan quantitative risk assessment atau toolsnya itu Monte Carlo analysis jadi kita basically nyari most likely values dari setiap parameter ini terus kita random sampling kalau aku waktu itu 5000 kali random sampling sehingga menghasilkan hasil yang stochastic punya berat lumpur yang stochastic sifatnya jadi stochastic itu kita tahu berapa persen kemungkinan sumur ini bakal fail kalau kita pakai mat weight sebesar segini gitu misalnya kan kalau deterministic satu doang hasilnya misalnya mat weightnya 9 ppg yaudah 9 ppg kalau stochastic itu ntar hasilnya kita bisa tahu kalau kita pakai 9 ppg kira-kira kemungkinan sumur kita fail itu berapa besar berapa persen kalau kita pakai 9,5 ppg kemungkinan sumur kita ini bakal berhasil drillingnya berapa persen kayak gitu sih mungkin ini singkat banget untuk aku ngepaparin presentasiku aku harap kalian semua punya gambaran nih kalau yang mau ambil skripsi geomekanik kira-kira nanti mau ngambil apa terus kira-kira tantangannya apa yang bakal di jalanin kalau kalian butuh sharing gitu misalnya kalian bisa reach ke link in aku di kuku al-rasid atau bisa email juga atau mau di whatsapp juga lewat grup whatsapp itu aku masih bisa kok untuk sharing gitu sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih Kak Kuku atas sharing yang sangat menarik dan juga tadi ada real ideas selanjutnya kita akan bergerak ke sesi pemaparan Blibemi tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada partisipan untuk dapat meng-pin presentasi dari pemateri sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak dingin dan juga untuk mematikan mikrofon dan kameranya selama presentasi berlangsung kemudian di sesi Blibemi akan ada kesempatan bagi partisipan untuk dapat menjawab kes tadi dari klien Sabar Subur EP oke kepada Blibemi kami persilahkan halo semua sudah bisa lihat presentasi saya ya oh still loading ya sudah oke oke halo semua ada 155 orang di sini yang mudah-mudahan kalian semua ada di WhatsApp group yang dibikin oleh teman-teman SEG I'm so happy today here although I'm not seeing you through videos tapi ini sebetulnya sesi khusus mahasiswa gitu ya setelah dua bulan itu selalu campur aduk antara mahasiswa dan profesional jadi suasananya saya merasa sangat-sangat mudah lagi hari ini jadi terima kasih teman-teman SEG sudah menginisiasi ini sudah mengorganize ini dengan baik yang akan kita lakukan itu sebenarnya gampang dan apa yang Mas Kukuh bilang tadi itu saya gak ada satupun yang gak sepakat jadi semua itu benar banget prinsipnya adalah saya itu merasa termasuk saya juga dulu dan kita saya pikir hal baru itu selalu jadi hal yang menakutkan buat kita sebenarnya kita itu merasa takut karena kita gak banyak tahu nah sekarang hari ini tujuan saya adalah untuk bikin teman-teman itu semua punya rasa percaya diri bahwa ternyata geomekanik itu menyenangkan geomekanik itu gak sesusah yang saya bayangkan dan geomekanik itu sesuatu yang bisa saya kerjain sekarang nah untuk itu saya minta bantuannya banget nanti bisa aktif bisa tanya apapun you can ask about anything including you know trying to be a consultant for my client PT apa tadi saya lupa namanya PT Sabar Subur itu itu adalah masalah yang akan selalu nanti teman-teman hadapi kalau ingin kerja di migas dan di bidang geomekanik pertanyaannya itu hanya sekitar itu-itu aja mas mas benny berat lumpurnya saya mau ngebor berapa PPG sih mas benny saya mau ngebor nih ada arah stressnya dari sana tektoniknya di Jawa 30 derajat dari utara saya itu ngebornya harusnya miringnya ke arah mana mas benny kalau saya ngebor 60 derajat ke arah utara terus nanti belok ke kiri sedikit itu masih aman gak mas benny di kedalaman 5000 ada overpressure gak mas benny di sana nanti ada fractures nih fractures nya itu nanti saya kalau pumping bisa matnya lumpurnya loss gak dan segala macam dan segala macam nah jadi semua hal-hal kayak begitu itu hal yang sebenarnya sangat-sangat praktis tetapi yang susah adalah uniknya geomekanik itu adalah dia itu menggabungkan banyak banget informasi dari disiplin-disiplin lain termasuk geofisik nah itu sebabnya kemarin saya sampaikan ke teman-teman SEG karena ini SEG saya itu basicnya juga ada geofisik nya sebenarnya semua yang teman-teman pelajari itu itu 80% plus itu adalah tentang geomekanik bahkan kalau kalian pernah SMA gitu ya pernah SMA misalkan pernah kan ya belajar tentang elastisitas ada yang semodulus yang tadi dikasih lihat sama mas kukuh ada strain geomekanik itu ngomonginnya setiap hari tentang itu-itu aja nah saya itu selama dua bulan terakhir ini masuk saya dan istri saya itu kan cuma bisa komunikasi kadang-kadang sama teman-teman lain dari mana-mana yang lama nggak kenal yang lama nggak saling sapa kemudian kemudian mulai saling sapa gitu ya mereka tuh selalu nanya itu libeni itu kerjanya apaan sih jadi saya selalu jawab oh dia itu modeling stress gitu kan untuk mereka yang nggak ngerti yang nggak familiar di dunia migas mereka itu pikir saya itu psikolog gitu loh wah berarti dua bulan ini laris dong ya kliennya banyak ya karena banyak yang stress nih selama dua bulan ini padahal ada benarnya juga bahwa semua batuan yang ada di bawah itu under stress apalagi di Indonesia ketika tekniknya itu aktif nah sebelum saya lanjut saya sebenarnya nggak punya banyak slide tapi saya hanya meminta tolong teman-teman bisa tetap mute dan tolong jangan sharing apapun ya video ataupun sharing screen kalian semuanya nanti nggak mengganggu teman-teman yang lain yang sedang screen capture atau lagi asik dengerin jadi kita sama-sama nanti kalau kalian mau presentasi ini saya bisa kasih ke teman-teman SEG dan kalian bisa download sendiri atau nanti bisa ke link in saya saya akan unggah juga juga nggak apa-apa tapi ini sebenarnya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan abstrak yang saya kasih kemarin oke selamat hari Pancasila dulu tanggal 1 Juni 1945 dan sekarang 1 Juni 2020 untuk kita semua kita anak Indonesia kalian juga generasi Indonesia jadi kita hanya mesti bareng-bareng untuk jaga Indonesia dan kita harus bangun Indonesia dengan cara kita masing-masing oke oke saya mau kasih kesempatan untuk kalian yang berharap lebih dari acara hari ini diskusi hari ini sayangnya kalian nggak akan pernah dapatkan itu sebab hari ini semalam itu sampai tadi pagi waktu UK saya itu baru tidur 2 jam masih sempat nanya teman-teman kayaknya hari ini saya nggak mau sharing slide yang biasa-biasa aja deh karena kasihan nanti teman-teman yang 2 hari lalu saya baru presentasi juga di SBE slide-nya juga nanti mirip-mirip juga gitu kasihan waktu kalian selama 1-2 jam terbuang untuk satu hal yang sama jadi saya mau kasih masalah klien saya itu ke teman-teman semua and then please saya terbuka kalau kalian nanti mau diskusi tentang geomechanics pengen misalkan tugas akhir atau diskusi tentang geomechanics tapi nggak yakin please do let me know bisa kontak mas Kukuh juga bisa kontak saya juga nanti saya coba kasih sedikit lebih informasi yang lebih detail untuk teman-teman semua supaya punya confidence yang lebih untuk bisa seperti mas Kukuh yang yang sebenarnya berani sebab saya pikir bisa berani karena mas Kukuh pelan-pelan itu memukuh keberanian itu dengan coba cari tahu geomechanics itu sebenarnya apa dan akhirnya semua pun bisa dilewati dan buat saya belajar yang paling penting itu adalah bukan dengan dengerin kuliah saja tapi yang lebih penting adalah dengan ngerjain apa yang sebenarnya harus dihadapi di dunia yang kerja nantinya oke nah kalau kalian nanti tertarik untuk belajar geomechanics bukunya itu banyak banget teman-teman bisa nanti kontak saya kalau mau beberapa publikasi saya selama 3 tahun terakhir ini bisa nanti saya sharing semua tapi ini adalah buku-buku yang saya rekomen untuk bisa dibaca yang paling ujung kiri itu adalah Fundamentals of Rock Mechanics edisi keempat itu oleh Jagger Cook and Zimmerman kebetulan saya saat ini bekerja langsung di bawah Robert Zimmerman pengarang buku itu dan saya sangat-sangat rekomen buku ini bukan karena saya muridnya Zimmerman tapi karena memang bukunya itu bagus banget slow-nya itu enak banget lupain semua persamaan tapi kalau kalian bisa baca buku itu pelan-pelan kalian akan lihat betapa Robert Zimmerman itu memang seorang guru yang luar biasa yang kedua buku yang juga asik untuk dibaca adalah yang Seismic Geomechanic Seismic Geomechanic ini untuk teman-teman yang backgroundnya geophysics ini sangat-sangat relevan gak terlalu banyak persamaan tapi lebih seperti high level high level itu tidak terlalu detail dan enak untuk dibaca dan ini penerbitnya adalah IAGE yang lainnya yang sangat rumit dan banyak persamaannya dan aneh-aneh persamaannya itu adalah yang Rock Mechanics volume 1 dan volume 2 oke untuk Mangsobak sendiri saya juga rekomen karena Mangsobak kebetulan kalau gak punya akses bukunya kalian ikut aja kursusnya saya tahu ada beberapa yang saat ini sedang ikut kursus atau baru aja selesai minggu lalu ikut kursus yang unconventional so I would recommend you to join this course it's free right so what you need to do is just to have a commitment and if you have difficulties let me know but don't ask me the answer oke beberapa minggu lalu saat ada ada teman-teman juga yang kontak saya jafri saya lewat link in kemudian kita diskusi cukup lama juga dan private gitu ya terkait tentang unconventional saya juga gak tahu terlalu banyak tahu tentang geomechanics sebetulnya kalau saya boleh jujur dan dengan diskusi begitu biasanya kita bisa belajar lebih banyak oke nah yang lain-lainnya ini adalah buku-buku yang kalau kalian mau lebih detail lagi tahu tentang geomechanics oke dan betul kata mas Kuku geomechanics itu adalah isinya biasanya adalah coding so if you like doing Python or MATLAB or C++ gitu ya I think this is just the way to go you will really enjoy doing geomechanics oke you will enjoy geomechanics kalau kalian suka coding yang untuk computing ya oke and saya juga sekarang sebetulnya sedang bikin apps gitu ya saya sedang bikin I don't I don't call it software tapi saya sudah punya coding sejak dulu sebetulnya sejak masih sama selama saya tuh suka ngoprekin sendiri untuk fault stability saya sudah punya untuk fault pressure prediction saya sudah punya untuk well-bought stability saya sudah punya and ya I mean itu sebetulnya sesuatu yang kalian juga bisa lakukan sendiri kalau kalian mau develop itu dan betul bahwa matematiknya sebenarnya ada yang susah memang matematiknya ada yang susah tapi kalau kalian berpikir secara praktis sebenarnya itu bisa dicari atau ada cara-cara yang bikin semuanya itu jadi gampang contohnya adalah yang ini saya pagi tadi bilang bahwa permasalahan ini sebetulnya solusinya gampang ini cuma tambah kurang kali bagi seperti yang mas Buko bilang which is true which is true so I'm trying to convince you now that you can do it kalian juga bisa lakukan ini ini terlihat kompleks karena kalian belum pernah saja yang menghadapi permasalahan seperti ini tapi nanti kita akan lakukan sama-sama bahwa ini sebetulnya gampang yang ingin saya perkenalkan adalah hari ini dua logika berpikir seorang geomekanik yang mudah-mudahan itu bisa jadi hal baru buat teman-teman setelah selesai dengan kelas ini oke so prinsipnya apa yang terjadi dengan sabar-subur depok ENP ini saya jelasin dulu ya untuk detail satu bahwa mereka itu mau drilling eksplorasi yang namanya eksplorasi belum ada sumur yang namanya eksplorasi kita itu hanya rely dengan data seismik dan model geologi model geologi pun datangnya dari data seismik kecuali ada geologi regional nah dari dari data itu pun sebetulnya hanya dari data seismik kita itu bisa dapat yang namanya pore pressure seperti kata mas Kuku tadi pore pressure prediction itu adalah salah satu komponen dari geomekanik salah satu komponen yang paling penting dan paling dicari sebetulnya dan untuk kalian yang backgroundnya itu geophysics if you can complement yourself on pore pressure prediction then you'll be very very powerful you'll be very very powerful dan ada satu paper dari Nadir Data saya pernah kayaknya kasih itu kemas buku but if you want it I can give it to you so that papers I always refer to that papers every time people ask me about pore pressure predictions and the background is geophysics or geology I will just give them that papers so in that papers data itu jabarkan semua hal yang nggak ada persamaannya tapi betul-betul cerita gimana sih data seismic itu bisa dipakai untuk pore pressure prediction nah untuk yang lainnya lagi seperti di abstract saya itu saya sebutkan ada banyak juga beberapa paper-paper lain dari Bowers yang bisa teman-teman baca semua rujukan-rujukan yang saya kasih di extended abstract itu nggak ada yang matematik yang sulit so you can go through it kalau kalian kesulitan dalam bahasa Inggris memahami bahasa Inggris karena ada beberapa yang japri ke saya let me know you know whatsapp me tadi pagi sudah ada yang whatsapp saya beberapa orang yang minta untuk belajar lebih detail why not you just text me kalau memang saya sibuk saya pasti akan bilang sibuk atau bisa tanya mas kukuh juga nanti kita cari waktu terbaik untuk bisa diskusi tentang biomekanik oke nah yang kedua selain core pressure data-data terkait stress itu juga bisa didapatkan setidaknya kalau ini eksplorasi itu datang dari model oke nah dari model itu nanti harus dikalibrasi seperti kata mas kukuh cara kalibrasinya adalah bisa dengan sumur-sumur yang di sebelahnya gitu ya nah terakhir data-data terkait rock mechanic properties atau data kalibrasi itu juga bisa kita pakai dari dugaan-dugaan awal dulu kalau eksplorasi misalkan teman-teman geologis ini yang kuat backgroundnya disini kira-kira sandstone itu berapa sih di darah ini friction angle-nya cohesion-nya kira-kira berapa sih masuk akal nggak kalau kita punya cohesion nilainya segini nah semua itu akan bisa nanti ada banyak sekali persamaan-persamaan empirik yang setidaknya teman-teman bisa manfaatkan untuk bisa menebak kira-kira berapa nilai yang masuk akal untuk darah-darah tertentu oke nah selanjutnya yang paling penting adalah seorang drilling engineer itu pasti akan dapat input dari seorang reservoir engineer saya mau target itu tercapai nggak mungkin dia ngebor kemudian cuman bilang ngebor udah ngebor aja dari sana gitu nggak mungkin dia pasti akan dapat target dan di permukaan lah dia harus menentukan sebaiknya platform saya ini ditaruhnya di mana ya kalau saya bisa ngebor lurus mending ngebor lurus daripada ngebor miring sebab ngebor miring nanti kita akan lihat itu jauh lebih beresiko dari segi instabilitas lubang bor ketimbang vertical well bor nah biasanya target itu sudah diketahui target saya itu dari kedalaman 12 ribu feet nah si sabar subur ini dia targetnya ada di kedalaman 10 ribu kaki nah mereka itu kebetulan bilang bahwa dari dari company sebelah gitu ya di lapangan sebelah bilang biasanya ngebor disini pakai 9,5 ppg aja deh dan mereka berusaha untuk pakai itu tapi rupanya mereka sadar lapangan sebelah itu jaraknya gak jauh-jauh banget dan gak dekat-dekat banget dan itu yang sering kalian hadapi nanti di kenyataan ada namanya heterogeneity geologinya itu kompleks sekali belum tentu kemudian mungkin ada unconformity kemudian ada patahan disini yang bikin formasi itu naik atau turun nah hal-hal seperti itu seharusnya bisa jadi dugaan awal bahwa apapun yang terjadi di lapangan sebelah belum tentu sama dengan yang terjadi saat ini atau saya balik kejadian yang paling sering saya temui adalah bukan di kasus eksplorasi tapi lapangan yang sudah mature lapangan yang sudah mature misalkan yang banyak yang di darah Kalimantan di Mahakam itu itu sumurnya bisa ratusan di sana bahkan lebih gitu ya mereka itu sudah ngebor dari tahun 80-an misalkan mereka selalu bilang dulu saya itu ngebor atau di darah Jawa Barat atau Jawa Timur saya itu ngebor sudah 10 tahun itu berat lumpurnya selalu 10 PPG loh dan tidak ada masalah kenapa kok hari ini bermasalah ya oh iya sebab satu kalian produksikan itu semua minyak oke ketika minyak itu teman-teman produksikan otomatis pori-pori itu jadi kosong kan ketika pori-pori itu kosong batuan itu seolah-olah hilangkan temannya nih untuk bisa nahan stres yang datang dari kelilingnya karena teman-temannya sudah pergi ke atas semua jadi dia itu ditinggal teman-teman-temannya ini akibatnya apa beban stres yang sebelumnya itu dia harus tanggung sendirian sekarang ditanggung oleh siapa oleh si batuan itu sendiri jadi itu ada konsep yang namanya efektif stres oke nah konsep efektif stres itu yang akan membuat batuan itu hancur jadi yang bikin batuan kalian itu hancur sumur kalian itu rontok bukan karena institus stres yang besarnya 5.000 8.000 atau 10.000 PSI tapi yang bikin dia rontok adalah besarnya efektif stres logikanya begini nanti setelah kelas ini kalian ambil botol aquar kalian ambil botol air mineral gitu diisi air penuh diisi air penuh kemudian kalian tutup botol itu terus kalian bisa squeeze bisa di squeeze bisa diremes gitu kemudian diremes dirasain deh tekanannya itu ada berapa and then after that dikosongin botolnya kemudian ditutup lagi and then you squeeze it again oke pada saat yang kedua dengan daya genggam yang sama kalian akan merasa bahwa botol itu jauh lebih gampang untuk keluar suara krak gitu loh ya pernah gak ngalamin kayak begitu nah kenapa bisa seperti itu padahal daya genggamnya itu sama daya genggam yang sama itu artinya apa in situ stressnya itu sama stress yang datang dari segala arah itu sama yang membedakan adalah yang kondisi awal masih ada airnya yang kedua airnya itu sudah kalian buang nah itu yang terjadi pada saat kita sudah produksikan minyak minyaknya itu sudah hilang airnya itu sudah hilang air formasinya sudah hilang akhirnya botol itu poli-poli itu kosong dan semakin gampang lah dia untuk bisa hancur oke gitu ya nah kemudian si sabar subur ini tahu bahwa dia punya konsultan dia bilang no 39,5 ppg itu gak cukup itu tuh itu tuh hasil yang tahun lalu tuh mereka tuh ngebor terakhir tuh tahun lalu kayaknya udah berubah sekarang nih anggaplah seperti itu ya si konsultannya bilang kayaknya harus 13,5 ppg ini adalah hal-hal yang juga kalian akan sering hadapin di dunia pekerjaan nanti bahwa ini yang namanya ini yang namanya ketidakpastian 9,5 ppg itu artinya berat lumpur berat lumpur itu apa berat lumpur itu kalau kalian dulu pernah ikut jaman saya itu namanya UMPTN gitu ya jaman masih KRL itu belum ada gitu namanya UMPTN gitu di UMPTN itu pernah ingat ada rumus hidrostatik ya ROGH gitu saya ini alumni bukan alumni TB saya ini alumni Ganesha Operation dulu jadi di Ganesha Operation itu dikasih rumus-rumus yang bisa cepat gitu ya tanpa kalkulator kita bisa tahu jawabannya itu ada rumus namanya ROGH berapa densitasnya berapa tinggi kolom airnya dan berapa ada grafiti nah 9,5 ppg itu itu adalah si ROGH itu itu sebetulnya si ROGH itu dan itu sebetulnya tekanan hidrostatik dari kolom lumpur kolom suida yang ada di dalam sumur bayangkan si kalian kalau berenang gitu besok misalkan lockdownnya udah buka coba kalian berenang terus kalian nyelam tuh ke dasar si kolam itu nyelam disana diem disana selama 30 detik aja rasain apa yang terjadi sama telinga pasti akan lebih sakit kan kenapa bisa lebih sakit karena di dasar itu kalian harus telinga itu ngerasain tekanan hidrostatik dari kolom kolom berenang yang mungkin kedalamnya itu 2 meter gitu densitas air itu berapa 1 gram persisi kalian kalikan dengan kolom yang setingginya 2 meter ada di bawah bisa dihitung sendiri ya dengan asumsi grafiti 10 10 gitu bisa kalian hitung berapa tekanan hidrostatik di dasar itu yang terjadi dalam pemboran juga sama kalau kalian punya sumur 10.000 feet ya kalian bisa hitung di ujung bawah si sumur itu kalau saya punya lumpur 9,5 ppg berapa tekanan psi nya di bawah itu kalian bisa hitung juga dan rumusnya udah saya kasihkan ya di bagian hin di bawah itu kalian bisa convert dari psi ke ppg atau ppg ke psi asal kalian tahu conversion factors nya which is itu adalah 0,052 dan depth nya itu harus dalam feed jangan dalam meter harus dalam feed itu baru kalian bisa pakai konversi itu oke nah yang terakhir itu apa itu yang disebut uncertainty tadi apalagi ini data ini adalah eksplorasi gak ada yang tahu belum pernah ada yang ngeboard di sini you will be the first one who drill that in that region oke nah data seismic itu kelebihannya apa data seismic itu kelebihannya adalah punya horizontal kita sebutnya punya horizontal apa ya kemampuan memetakkan horizontal nya itu jauh lebih bagus oke tapi kemampuan memetakkan vertikal nya itu jelek banget data seismic ya kalian pernah dengar yang namanya tuning thickness ya kalau yang di geophysics tuning thickness itu misalkan kalian punya meja nih atau punya laptop nih di depan nih sedang ada laptop nih besarnya kira-kira dua jengkal gitu ya kalau kalian taruh itu di dalam di kedalaman 10.000 feet gak akan bisa kelihatan itu dari data seismic kecuali yang ditaruh itu mobil misalkan yang sebesar mobil atau yang sebesar rumah begini gitu ya dengan densitas tertentu mungkin baru bisa kelihatan di data seismic sebab gelombang itu juga punya kemampuan mencitrakan punya resolusi yang bergantung dari banyak faktor termasuk faktor-faktor elastisitas dari medium yang dia pakai untuk merambat sebab data seismic itu kan dia merambat lewat medium dengan densitas tertentu ya nah kapan dia bisa melihat benda benda itu terlihat itu bergantung dari resolusinya itu oke nah akibatnya apa akibatnya yang terlihat dari data seismic itu secara vertikal itu sebenarnya gak bagus tapi secara horizontal dia bagus banget bisa ngasih tahu oh disini ada patahan di daerah sana itu ada patahan gak ada yang sebaik data seismic untuk bisa memberitahu itu terus gimana dong untuk data vertikal data vertikal yang resolusinya paling bagus adalah data logging jadi yang harus kalian lakukan adalah bisa mengkombinasikan data logging dengan data seismic itu sebabnya sebagai seorang geomechanics kalian itu dituntut untuk bisa paham seismic kalian dituntut untuk bisa mengerti petrofisik dan kalian juga harus bisa punya knowledge sedikit tentang drilling engineering dan juga tentang geologi sebab apa ketika kita nanti bekerja maka kita harus bisa bicara dengan drilling engineer kita harus bisa minta data apa ke geofisik kualitasnya seperti apa kita harus bisa bilang ke geologi bahwa saya gak butuh data ini yang saya butuhkan itu data ini kalian gak akan bisa lakukan itu if you don't have any clue what are what the other discipline are doing so you have to have this knowledge at least in a nutshell so itu jadi kalian harus kombinasikan itu oke nah yang terakhir please would you be able to provide an answer but tomorrow at 13 Jakarta time itu adalah hal yang nanti kalian akan sering banget temui you will be like racing with time kalian bisa diminta data di email hari ini mas kukuh tolong dong bisa gak sih dua minggu lagi saya bisa dapat hasilnya and that's that's what happened in reality right and you can't just say that oh I'm busy with other client can you can you call me after two weeks no kalau nanti tiba-tiba ada konsultan lain yang nawarin diri gimana right nah itu the reason why I put this because this is about commitment right apapun yang kalian lakukan be it you are student now be it you are professional kalian sedang sibuk di SEG kalian sedang sibuk di organisasi apapun commitment is just the first thing that they want to see right pada saat kalian cari kerja mereka gak peduli sebetulnya kalian itu ngerti geomechanic ngerti geophysics atau GPA-nya 3,75 no ngajarin kalian tentang geomechanic geologi petrofisik itu gampang banget ya selam berjaya itu begitu kalian masuk tiga bulan dua bulan pertama udah langsung akan dikirim training khusus untuk kerjaan apapun you will just be treated as zero right like blank sheet of paper tapi untuk ngajarin kalian tentang arti commitment dan arti bagaimana bisa belajar dan punya drive untuk belajar that is not easy and that's what you need to have itu yang saya mau katakan dari step yang terakhir oke right so sekarang kita lihat geomechanic itu sebetulnya apa gampang aja yang jadi geologi dan yang belajar geodinamika di geofisik pasti udah hafal ini prinsipnya sederhana di bawah itu akan ada stress yang tiga selalu tegak lurus satu dengan yang lainnya ada yang tanya mas apa ya mas pasti tegak lurus I can prove it to you mathematically you can find it in Zimmerman's book right itu akan saling tegak lurus satu dengan yang lainnya sebab itu yang namanya principle stress but oke jadi ada vertical stress atau overburden dan ada dua horizontal stress kalau kalian di Jawa di Jawa itu ada zona subduksi yang datangnya dari arah selatan jadi itu adalah arah maksimum horizontal stress secara regional secara regional Indonesia mungkin kelihatan memang desakannya datang dari arah selatan dan ada overburden datangnya dari apa datangnya dari semua kolom batuan yang ada di bawahnya misalkan tadi kedalamnya 10.000 feet berarti dia itu harus menahan beban semua lapisan batuan yang tebalnya itu 10.000 feet yang ada di atas dia oke dan itu harus dihitung dan ketika kalian bisa hitung itu yang keluar adalah overburden stress atau vertical stress ya nah tapi ketika kita ngebor ketika kita ngebor dan kita udah bikin sumur sebetulnya yang terjadi adalah si dinding sumur ini yang hitam ini di dinding yang hitam ini ketika kita ketika kalian ngebor kalau 17 Agustusan itu pernah gak ya pakai linggis terus kita bikin bikin gali untuk pasang bandera itu setiap kalian gali pasti akan ada rontokannya itu ya akan ada kalau di drilling namanya cuttingnya itu akan ada cutting di sana dan bayangkan cutting itu adalah batuan yang hancur tapi kalau semakin dalam itu kalian tumbuk ya di pacul gitu dia itu juga akan rontok karena ada apa karena ada tekanan dari arah samping bayangkan begini kalau ini ada ada jalan gitu ya di sini itu ada ada jalan oke di sini ada ada jalan kemudian tiba-tiba ada lubang di sini semua mobil itu ketika lubang ini belum ada dia itu bisa lewat bisa lewat aja gitu kan bisa lewat aja gitu kan oke bisa lewat aja sebab apa gak ada lubang tapi sekarang ketika di sana ada lubang ketika di sana itu ada lubang gak mungkin dong si mobil itu akan atau motor itu akan dengan sengaja gitu ya ngeliat wah ada lubang nih kemudian dia lempeng aja gitu kan gak mungkin kan kecuali dia lagi lagi ya ada sesuatu aja gitu ya yang terjadi apa dia pasti akan belok dia pasti akan belok kan dia akan menghindari si lubang itu oke dia akan belok di sini dia akan belok dan yang di sini ketika di bagian motor-motor dan mobil yang sedang lewat di bagian yang gak berubang dia akan lurus aja sebab ya saya masih bisa lurus kenapa harus belok-belok gitu akibatnya apa kalau kalian bayangkan lebar jalan itu kan gak berubah ya kan gak ada kita kita lagi lewat di Sudirman lagi macet tiba-tiba trotoarnya itu melebarkan dirinya sendiri gitu seolah-olah itu jadi densitasnya itu kemacetannya itu gak terjadi gitu kan gak ada kan jadi medium itu gak berubah gitu loh akibatnya ketika semua stress-stress yang sebelumnya itu lewat sini dan gak bisa dia harus lewat samping di sini kan akan numpuk nih stress itu di sini di bagian samping itu akan numpuk nih akan banyak density-nya itu akan tinggi banget nah itulah yang membuat munculnya stress concentration stress concentration itu kan ya stress yang terkonsentrasi kan ya dan itulah yang sebetulnya yang bikin botol kalian itu hancur yang bikin botol aqua tadi itu muncul suara oke dan yang bikin cavings itu jatuh dan bikin pipa kalian itu terjepit di sini yang bikin linggis itu kadang-kadang kalau udah dalam itu gak bisa ditarik lagi karena apa karena semua stress itu terkonsentrasi di sini dan batuan itu lama-lama gak tahan kalau kalian ingat stress strain curve gitu kan at some point dia itu kan akan ada titik dia itu kan pecah betul ya nah ketika stressnya itu semakin tinggi naik semakin tinggi at some point si batuan itu akan hancur itu yang terjadi batuannya sama aja tapi tiba-tiba kok banyak banget nih mobil yang lewat sini gitu kan makin banyak nih mobil yang lewat sini kadang-kadang kalau udah jalan berlubang di sampingnya itu juga jalannya jadi hancur karena mobil lewat sana semua gitu loh oke nah itulah kira-kira analoginya stress konsentrasi itu sebetulnya apa notasinya di dalam geomekanik notasinya itu adalah ini notasinya itu adalah si sigma theta itu sigma theta ini namanya hope stress ini namanya hope stress atau tangential stress inilah stress yang bekerja di sekeliling ini nanti di ujung kalau perlu saya akan nyalain video karena ada yang minta demo nanti saya demoin deh ya yang saya maksud dengan hope stress itu seperti apa dan sigma z itu kenapa sama beli oh ya ini karena dia vertikal wellbore jadi yang dihadapin sama dong sama-sama sigma z sama-sama sigma z kemudian ada yang nanya terus sigma h nya sama sigma h besar dan h kecilnya itu kemana kok dia hilang dia itu karena dia sudah terkonsentrasi di sini dia itu sudah masuk ke dalam satu persamaan yang pada awal tahun 1900-an itu dipropos oleh orang Jerman namanya Kierse jadi itu namanya Kierse Equation yang populer di geomekanik ada di catatan saya juga oke terus sigma r ini apa sigma r ini adalah kolom fluida berat lumpur yang kalian sirkulasikan cat pemboran jadi teman-teman tahu ya pada saat kita ngebor itu itu ada lumpur di sana yang disirkulasikan kenapa disebutnya lumpur bukan lumpur-lumpur kalau kita hujan atau di sawah kemudian itu yang dipakai ngebor enggak kita sebutnya mud itu karena itu campuran dari banyak-banyak banget bahan-bahan chemical gitu loh ya mungkin kadang-kadang kalau lagi gimana supaya naik itu batang pisang juga masuk sama tanaman gitu ya tapi prinsipnya adalah secara teori itu di sana banyak banget pemberat-pemberat chemical yang masuk di sana dan ada bahan dasarnya kalau kita bikin lumpur itu ada bahan dasarnya termasuk lumpur yang di sawah itu bahan dasarnya apa ya air pada saat drilling bahan dasarnya itu bisa tiga ya sorry bisa dua bisa pakai air atau bisa pakai minyak oke kita sebutnya sebagai water based mark atau oil based mark yang terakhir ada juga yang namanya sintetik based mark oke nah kenapa ada dua itu sebab pada kasus-kasus tertentu seperti di batuan shale misalkan shale itu reaktif kalau kalian pernah ke sawah gitu ya waktu kecil pernah nggak bikin prakarya bikin apa kuda-kudaan pakai tanah lempung gitu ya kan si lempung itu si apa si shale itu itu dia itu senang banget sama air ketika ada air dia itu suka mengembang dia itu swelling namanya dia akan absorb air itu sebanyak-banyaknya nah kalau itu yang terjadi pada saat kalian ngebore kalian pakai air atau pakai water based mark dan ketemu ketemu shale ingat ya kalian ngebore itu sandstone-nya itu mungkin hanya 10% loh tapi dari surface sampai sebelum ketemu sandstone atau karbonat itu yang isinya minyak atau gas itu itu tuh isinya batuan shale semua dan masalah itu selalu muncul itu di shale nah kebayang kalau kalian ngebore tiba-tiba sumurnya itu yang terjadi apa kalau dia itu swelling atau dia itu doyan ngambil air yang datang dari lumpur lubangnya jadi mengecil dia itu ngembang akhirnya kita ngebore dengan mata bor 8,5 inci gitu ya kira-kira 16 cm tiba-tiba pas diukur kok jadi 10 cm gitu kok jadi 12 cm kenapa jadi gb kecil kan gak mungkin kan tiba-tiba dia bergerak sendiri tanpa ada alasan tertentu gitu kan nah salah satu faktor penyebabnya adalah karena swelling itu tadi oke nah jadi kita ngebore itu pakai fluida fluida itu yang seperti saya ceritakan tadi dia akan menghasilkan tekanan hidrostatik nah itulah si sigma R ini oke jadi udah ya jadi udah bisa nemu ideasnya ya tadi abstract itu juga saya udah kasih persamaan kirsnya oke nah berikutnya begini ini bisa dicatat karena kayaknya gak ada nih di abstract yang saya kasih ini adalah senjata yes sorry sebelum melanjutkan presentasi ada yang udah nanya oke ya apa pertanyaannya pertanyaan yang pertama itu dari mas Adi Januardi pertanyaannya how did geomechanics work in anisotropic condition oh in anisotropic ya mas sebaiknya yang mas siapa tadi yang nanya mas Adi mas Adi ya mas Adi saya ada paper bagus banget saya pernah publish juga satu jurnal tahun 2018 nanti saya akan sharing papernya just contact me oke prinsipnya anisotropy itu adalah faktor yang yang juga penting anisotropy itu artinya apa teman-teman bayangkan begini deh ini ada micnya bocor dari mana ya oke anisotropy itu bayangannya begini teman-teman setelah acara ini ambil kartu deh atau yang paling enak itu ambil tisu tisu-tisu muka itu yang kecil itu tisu itu ya terus kalian perhatiin tisu itu kan dia kan berlapis-lapis ya tisu itu berlapis-lapis nah kalau kalian pengen tahu anisotropy itu seperti apa dan impactnya seperti apa di geomekanik coba tisu itu kalian tekan dari arah atas oke di squeeze dari arah atas kemudian selesai dari arah atas kalian coba ingat-ingat tuh kira-kira dia tuh sempuk apa gitu ya kemudian kalian tekan ini dari arah samping dari sisi panjang atau dari sisi lebarnya kalian tekan aja kalian tekan oke kalian rasain saya berani taruhan karena kalau ini salah berarti semua buku-buku itu harus diganti saya berani taruhan pasti yang kalian rasakan adalah ketika dia ditekan dari arah samping ya di squeeze dari arah samping itu pasti kan kalian akan ngerasa kok ini seperti lebih stiff ya lebih kaku ya ya seolah-olah kalau dalam fisika dasar itu kok kayaknya yang modulusnya lebih tinggi nih kalau dari arah atas tadi dia itu lebih soft lebih bumpy gitu ya lebih lebih apa lebih kayak ada ada springnya gitu loh ya kayak gampang di kayak lebih soft gitu ya soft itu kan dalam mekanika itu yang modulusnya itu rendah jadi beda ya soft itu lawannya adalah stiff strong itu lawannya adalah weak jadi beda ya dan kalau strong dan weak itu dalam mekanika itu nanti ukurannya adalah compressive strength ada juga batuan yang contohnya batuan benda yang very very strong tapi very very soft itu adalah karet karet itu mau kalian tergangin kapan itu itu masih kuat loh batuan itu juga sama perilakunya ada batuan yang dia yang semua modulusnya rendah tapi dia itu strong saya juga belum nemu apa tapi secara teori itu memungkinkan karena dua definisi itu berbeda nah anisotropi itu juga sama ketika kalian nanti kalian punya tisu itu bendanya kan sama sama-sama tisu tapi ketika kalian compress dari alah atas dan samping itu seolah-olah dia itu bendanya beda padahal enggak bendanya sama itu dah disebut dengan anisotropi kalau kalian kemudian anggap dia itu sebagai batuan yang isotropik atau benda yang isotropik secara fundamental kalian sudah mengabaikan sifat dasar dari dia gitu loh terus ada pertanyaan lagi dari Muhammad Rizki tadi kan kita sempat bahas soal efektif stress ya Bli ya kan basically stress dikurangi dengan pore pressure gitu ya secara matematik ya Bli Muhammad Rizki ini nanya kalau pore pressure di Indonesia Indonesia sendiri biasanya pakai equation apa kalau di lebih general lagi di Southeast Asia dia pakai equation apa terus kira-kira kalau metode Ethan Johnson Bowers itu kira-kira bisa enggak dipakai untuk mencari pore pressure gitu oke Mas Rizki jawaban singkat saya begini Bowers kemudian Ethan apapun metode itu itu sebetulnya semuanya itu bisa dipakai oke karena itu semua metode yang sifatnya empirik semua metode itu prinsipnya adalah dia itu harus dikalibrasi apapun metodanya saya pernah pakai semuanya tapi pendapat pribadi saya dari pengalaman saya selama ini saya itu paling suka dengan Bowers kenapa? alasan rasionalnya adalah buat saya Bowers itu lebih tidak ada unsur artnya tidak ada seninya buat saya nanti silahkan di-argue buat saya Ethan itu sangat-sangat art sebab dia berdasarkan yang namanya trendline di abstrak saya itu saya kasih contoh bahwa dia itu trendline trendline base trendline itu berdasarkan apa? berdasarkan dari laju kompaksi lalu bagaimana cara menentukannya? ya sulit sekali dan pada kenyataannya secara praktis itu lebih menjadi sebuah cara kita untuk bisa tweaking supaya kalibrasi kita cocok dengan model kita yang sering terjadi seperti itu sehingga kita bikin trendline yang seolah-olah hanya akan cocok dulu dengan saya punya data MDT saya punya data pemboran sebelah ini bilang bahwa power pressure-nya harusnya 4000 PSI di atasnya itu 3000 PSI jadi data seismik saya atau sonic saya itu ada dinilainya sekian kayaknya kalau saya trendline-nya ditaruh di sini dia jadi tidak matching saya geser-geser saja kalau kalian punya 10 power pressure spesialis mungkin dia itu bisa di antara dari 10 orang bisa keluar 50 lebih trendline yang berbeda apalagi nanti ketemu sumur yang trendline-nya itu dipecah-pecah dari atas sampai bawah nah buat saya pengalaman pribadi which is you can argue itu jadi lebih tidak punya dasar rasionalitas yang kuat buat saya meskipun secara fundamental Ethan juga mempropos itu dasarnya sangat-sangat kuat tapi metodanya itu ketika dipakai itu saya masih sulit untuk bisa membandingkan itu dengan metode yang kedua yaitu Bowers Bowers itu jauh lebih konsisten dan peluang kita untuk bermain-main dengan trendline di Bowers itu lebih kecil saya kasih contoh yang di abstraksi itu kenapa? sebab trendline dari Bowers itu dia itu diturunkan berdasarkan cross plot yang saya plot di sana itu ada dua garis warna hijau kalau tidak serta dan warna merah atau biru nah prinsipnya adalah saya tidak mau terlalu detail nanti Mas Rizky kita bisa diskusi tentang ini lebih detail bisa japri prinsipnya adalah metode apapun itu bisa dipakai termasuk untuk fracture gradient pada saat acara maraton itu banyak yang nanya Mas kalau di Indonesia fracture gradient metodanya apa sih? itu yang namanya empirical equation untuk fracture gradient itu banyak banget banyak banget saya juga tidak bisa jawab itu harus pakai yang mana prinsipnya adalah bisa pakai yang mana saja asalkan kalian punya kalibrasi dan kalibrasi itu cocok dan belum tentu satu metode itu saya pikir di bidang apapun apalagi di di mekanik saya tidak pernah temukan satu metode yang bisa kemudian menjawab masalah hampir di semua besin di seluruh dunia atau yang konsisten dipakai hampir di semua lapangan di Indonesia bahkan untuk Ethan pun atau Bowers pun di setiap project yang saya kerjakan tidak ada yang pakai Ethan exponent 3,0 seperti yang biasa kalian tahu biasanya jadi Ethan itu ada namanya Ethan exponent kalau resistivity dia Ethan exponentnya itu 1,2 dan kalau dia pakai sonic atau seismic dia itu 3 dan ada yang nanya Mas ini saya tidak bisa matching nih kalau saya tidak pakai 3 nanti kalau saya tidak pakai 3 saya tidak sesuai dengan papernya aslinya si Ethan oh tidak apa-apa ya Ethan itu kan dia nuruninya dengan asumsi tertentu jadi itu jadi satu hal yang buat saya jadi jadi agak sulit dibandingkan dengan Bowers yang buat saya secara secara keilmuan jauh lebih konsisten saya lanjut dulu ya Mas Koko oke sebab ini saya mau kasih jurus ke teman-teman ini jurus pertama ini bisa lihat ya ini adalah Darcy orang geomekanik oke nanti kalau kalian di interview sama Selam Bersi gitu ya sama Baker sama Icon Science atau sama siapapun gitu kamu geophysicist tahu geomekanik enggak kalian harus jawab tahu sekarang tahunya dari mana dari sini saya mau kasih tahu ini ini adalah Morculum Failure Creature oke sigma 1 ini apa sigma 1 ini adalah principal major principal stress kalau sumurnya vertikal sigma 1 itu sama dengan sigma theta dan kalau dia normal stress regime normal stress regime itu apa mas normal stress regime itu artinya yang paling besar diantara tiga stress ini adalah sigma overburden kemudian yang kedua terbesar atau yang intermediate adalah yang sigma H besar yang paling kecil adalah yang sigma H kecil persis seperti kasus yang dihadapi sama PT yang mau kita bantu ini sabar subur ini jadi kalau dia vertikal dan dia normal stress regime maka sigma satunya adalah sigma theta oke CO itu apa mas CO itu adalah compressive strength ini adalah besar di tekan berapa batuan kalian itu hancur kalau kalian punya batu di rumah terus diketok-ketok gitu ya diketok-ketok biasa gitu kan kalau orang ngetok pintu itu sampai nanti lockdownnya itu diperpanjang sampai 10 tahun juga batuan itu nggak akan pernah pecah tapi kalau kalian ngetoknya itu sangat-sangat keras dan pakai palu dan itu hancur berarti kalian sudah melewati compressive strength dari si batuan itu sigma 3 itu apa sigma 3 ini adalah minimum principal stress di antara 3 ini yang minimum itu mana mas biasanya adalah sigma R apa itu sigma R berat lumpur di kasus sabar subur tadi itu apa itu adalah PW PW di abstract saya itu namanya PW oke dan tangan ini apa ini ya trigonometri biasa ini nggak ada rumus aneh-aneh ini hanya trigonometri biasa beta itu apa mas beta ini adalah friction angle parameter yang berhubungan dengan friction angle friction angle itu apa friction angle itu adalah friksi yang ada antar butir batuan di internal si batuan itu yang bikin dia itu intact bikin dia itu nggak gampang slip gitu ya karena batuan itu kan dia masih akan saling bergesekan satu sama lain ya dia ada friksi yang bikin dia itu nggak gampang slip nggak gampang slip itu artinya apa dia itu masih lebih kuat jadi friction angle yang lebih besar itu cenderung biasanya batuannya itu lebih kuat sebab apa friksinya lebih besar oke nah apa yang mau saya ajarkan dari rumus ini saya itu mau bilang begini bahwa geomekanik itu teman-teman ya itu data yang diperlukan itu cuma tiga sebetulnya atau empat lah kalau kalian mau pakai gamma ray tiga data itu apa kita itu sebagai orang geomekanik itu untuk dapetin model itu cuma butuh data sonic DTC itu namanya sonic compressional jadi kalau Mas Kukuh dan Baltis dan Alia dan Ishaidir yang lain-lain yang belajar itu mereka itu bisa ditanya orang geofisca itu jawabannya cuma itu coba sebutkan tipe-tipe gelombang oh ada primary wave ada secondary wave ada compressional wave dan ada longitudinal wave ya itu yang dipakai geomekanik juga itu ada data DTC DTC compressional ada DTS ini DTC shear ini dapatnya dari mana Mas? oh dari data-data wireline dari data LWD sekarang sudah bisa dapat nih nah yang backgroundnya Petrofysics pasti sudah tahu banget cara dapatin data ini bagaimana oke nah yang ketiga itu data apa yang diperlukan? data ROBI ROBI ini apa? ini data densitas dapatnya dari mana? dari data logging juga oke dari data logging juga kalau teman-teman sudah punya data tiga ini geomekanik itu pasti jalan terus Mas untuk kasus si sabar subur tadi yang dieksplorasi kan belum ada data logging karena belum ada sumur dapatnya dari mana? ya data seismik kalau yang backgroundnya geofisik kalian tahu tiga ini bisa keluar dari hasil apa coba? hasil inversi inversi kalau dia diproses akan keluar yang namanya acoustic impedance dan elastic impedance kalau diproses lagi bisa keluar yang namanya density jadi data seismik itu sebetulnya sudah mengandung tiga komponen dasar yang diperlukan untuk melakukan studi geomekanik jadi kalau kalian nanti diterima di sebuah perusahaan dan diterima sebagai seorang geofisisis dan kalian tahu senior kalian atau bos kalian itu punya data inversi karena mesti bilang Pak sayang dong kalau ini cuma dipakai model geologi doang kita bikin geomekaniknya yuk bisa kok ini kata siapa? oh kata rumus ini nih kata morculum nih bisa pak oke nah untuk dapetin sigma satu cukup untuk data tiga ini doang nah data kompresif strength itu dapetnya dari mana? oh dari densitas dan dari data DTC juga cukup caranya gimana mas? ada empirical correlation tapi katanya empirical itu nggak cocok dipakai di mana-mana ya kan namanya eksplorasi kalian nggak akan pernah tahu eksplorasi itu selalu berdasarkan uncertainty harus ada tebakannya dulu nanti model itulah yang akan kalian kembangkan kalian perbaiki sembari drilling bisa dengan apa namanya real-time geomekanik karena LWD itu memungkinkan kalian akusisi data secara real-time jadi data itu akan di update juga secara real-time saya tiga minggu lalu itu diskusi ngobrol sama teman-teman dari Universitas Pertamina itu ada lima orang juga private session pada saat maraton jadi saya ceritain salah satu paper saya yang tahun 2010 tentang real-time for pressure prediction kalau kalian mau bisa kontak saya nanti kita bisa diskusi tentang itu oke jadi kompresif strength sudah bisa dapat dari dua data ini terus sigma tiga ini dapatnya dari apa? ya kan kalau ngebor sudah data lumpur si sabar subur itu sudah ngasih clue saya itu harus ngebor dengan 9,5 ppg atau 13,5 ppg itu adalah nilai sigma tiga kalian itu disitu yang terakhir data beta beta ini apa? friction angle taunya dari mana? dari gamma ray aja cukup kok tapi kan gamma ray itu radioaktivity apa hubungannya dengan mekanika batuan? memang gak ada hubungannya tapi dari gamma ray itu kalian bisa keluar yang namanya V-cl atau V-cl V-cl ini sudah banyak juga data empiris yang ngasih tahu dan punya korelasi ataupun dengan data density dengan data derobi bisa keluar nanti yang namanya friction angle itu simbolnya psi ini oke friction angle itu apa? ya kalau ditambahkan pi dibagi 4 ini sama dengan 45 derajat gitu ya dan friction angle-nya itu dibagi 2 dapat nilai beta oke prinsipnya dari situ ya jadi bisa ditangkap ya kalau kalian masih gak ngerti bisa nanti kontak saya oke jadi jawabannya adalah bisa gak kita bikin geomekanik hanya dengan data seismik? bisa gimana caranya? karena selama kita bisa keluarkan data di TC di TS dan density jadi itu bareng oke ya bisa ngerti ya terus kemudian saya udah dapat nih data sigma 1 saya udah punya nih 3 data ini mas terus cara ngitungnya sekarang gimana? sekarang saya kasih tau cara ngitungnya ini adalah persamaan yang dipublikasikan oleh Hiramatsu dan Oka tahun 67 tapi prinsipnya sebetulnya ini adalah persamaan yang dikeluarkan oleh KIRS sebelumnya tapi si Hiramatsu dan Oka ini mengeneralisir persamaan itu untuk apa? untuk bisa berlaku di semua kasus yang bahkan gak ideal misalkan sumurnya itu miring ini dulu emang sudah ada migas tahun 1967 atau waktu KIRS tahun 1900 awal itu gak ada migas mereka itu develop karena seperti yang Mas Kukuh bilang tadi awalnya ilmu begini itu tumbuhnya di civil engineering oke jadi ini adalah hal-hal yang banyak didesain oleh dipakai juga sama teman-teman di teknik sipil ini persamanya rumit gak? ini tuh sederhana banget saya kasih tau kenapa ini jadi sederhana oke sigma XX sama sigma YY itu hanya nama lain dari tiga benda ini sigma A sigma theta dan sigma R ya kenapa namanya beda Mas? tergantung nanti arahnya kalian itu sumur vertikal kalau sumur vertikal sigma YY itu sama dengan sigma H besar gitu ya sigma XR itu sama dengan sigma H kecil kalau sumurnya horizontal gimana? oh sigma YY kalau sumurnya horizontal nanti saya kasih contoh di slide berikutnya oke jadi kita bungkus dulu ini terus komponen ini apa? RW ini adalah radius dari sumur kita tau dari mana kita radiusnya itu? ya dari ukuran bit yang dipakai ukuran bit itu tau ini dari mana? setiap drilling engineer dia pasti tau berapa ukuran mata bor yang mau dipakai dan itu adalah radius dari sumur yang mau di bor lalu R R ini apa yang di bawah? R ini adalah dari dinding sumur ini kalian itu mau ngitung stressnya itu di titik mana? di titik dinding sampai jauh masuk ke dalam formasi gitu ya nah itu adalah R dihitungnya mulai dari mana? itu dihitungnya adalah mulai dari dindingnya oke jadi kalau kita ngitung di dinding di dinding sumur bor itu sendiri R itu akan sama dengan eh sorry ini ngitungnya dari titik pusat lingkaran ya jadi ketika RW itu sama kita ngitung di dinding sini di dinding sumur RW nya itu di titik ini ya jadi R nya itu juga di dinding itu di titik yang sama juga kan artinya apa? dua benda yang dibagi oleh dirinya sendiri hasilnya akan jadi satu jadi ini nilainya akan satu ini akan nilainya satu di kali tiga jadi tiga ini nilainya akan satu di kali tiga jadi tiga sehingga semua bisa disederhanakan jadinya gimana? ya jadinya begini aja very very simple mas disini muncul ada muncul teta oh teta ini adalah saya balik lagi teta ini adalah daerah di sekitar lumpur ini saya balik lagi slide-nya disini ya teta itu dihitungnya dari mana? teta itu macam-macam kalau nanti kalian tergantung kalian mau pakai orientasinya yang mana tapi di salah satu buku dan yang paling banyak jadi acuan adalah teta itu dihitungnya dari sigma H ada juga yang pakai sigma kecil? ada juga jadi bisa bebas aja nanti persamaannya akan menyesuaikan sendiri tapi disini teta itu dihitungnya dari sigma H sehingga teta itu kan nilainya berapa? dari 0 sampai 360 derajat di dinding sumur nah sehingga di abstrak itu saya bilang kirs itu sebetulnya membantu kita menghitung stres di sekitar sumur dan di beberapa jarak masuk ke dalam formasi dia fungsi dari R dan teta sehingga kalau saya mau ngitung di teta-teta tertentu ya ini bisa dimasukin aja tetanya 0, 45, dan lain sebagainya saya kira gitu ya jadi sesederhana itu oke nah sekarang saya mau tanya nih atau saya skip dulu ini deh saya skip dulu saya mau bahas ke kasus sabar subur ini oke saya mau undang deh sekarang Mas Kuku ada nggak yang sudah bisa bantu si sabar subur ini? saya mau kasih waktu 3 menit deh karena nanti katanya ada hadiah nih bisa kalian ajukan diri lewat chat siapa yang punya solusi untuk PT Sabar Subur dia tuh harusnya ngabornya itu ke arah mana nih? nah iya untuk teman-teman yang udah coba ngerjain kasus yang diberikan di grup WhatsApp mungkin bisa sharing di sini nanti bakal ada hadiah nih dari SEGUI mungkin bisa dan jawabannya nggak harus bener ya? ya jawabannya nggak harus bener mungkin bisa send a message di Google meetingnya ya nanti dibantu di unmute sama teman-teman SEG kalian langsung bisa ngomong saya kasih waktu 3 menit untuk nerangin solusi kalian itu apa oke sambil nunggu ya sambil nunggu nanti Mas Kuku kalau udah ada saya dikasih tau aja sambil nunggu saya mau jelasin yang ini dulu nih oke saya mau jelasin yang ini dulu nih ini adalah jurus kedua yang mau saya kasih tau tadi jurus pertama itu yang tadi ini adalah jurus kedua Mas Benny jurusnya ini apa? jurusnya itu begini jurusnya itu begini ini adalah penampang sumur yang kita lihat dari arah atas ya ini sumur vertikal nih kita lihat dari arah atas dia itu menderita tekanan sebesar sigma H kecil dari arah sini dalam kasus ini ya bisa aja ya ini sigma kecilnya ada di sebelah sigma itu bisa aja tapi di kasus ini dia ada ditekan dari arah sini ya nilainya sama kemudian dari arah samping yang merah ini ada sigma H besar nah tadi kan saya bilang ya kalau kemudian kalian ngebor semua stres itu kan terkonsentrasi di pinggir-pinggirnya ini kan itu sebabnya ada retakan-retakan itu satu saya gambarkan di sini karena di titik ini stres itu nilainya akan paling besar teman-teman nilainya akan paling besar nilainya cara ngitungnya gimana sederhana aja ini nilainya itu adalah kalau kalian sederhanakan dari persamaan ini dari persamaan ini kalian sederhanakan kalau cos theta-nya ini 0 cos 0 itu berapa ya 1 kan nilainya jadi sigma XX ditambah sigma YY dikurangi 2 kali XX ditambah 2 kali YY dikurangi PW sesederhana itu jadinya oke jadi kita sudah bisa dapat satu titik nilainya di sini itu besarnya berapa saya masih sulit untuk ngerti ini saya kasih saya kasih clue deh sekarang mudah-mudahan tulisan saya masih cukup bagus di sini untuk stres yang besar yang di titik ini ya di titik ini nih bisa lihat ya mas Koko ya ada coretan di situ bisa dilihat ya teman-teman ya bisa beli bisa ya oke saya mau kasih tau sekarang jurus yang kedua cara ngitung stres di titik ini di daerah sini ya nih tepat nih di diagram ini kalau 0 itu kita theta 0 itu kita hitung dari sigma H berarti ini theta-nya nilainya 90 nih ya 90 nih nanti kalian masukkan 90 itu kalian masukin deh ke rumus ini terus kalau saya salah misalkan nanti kasih tau aja ya beli kayaknya theta-nya dihitungnya dari sigma H gitu gak apa-apa ini saya dikasih tau aja saya justru senang kalau ada yang krisis-krisis kayak gitu oke nah sekarang gini ya saya mau kasih tau cara ngitung theta yang di sini gampang aja gampang banget kasusnya vertical wellbore sekali lagi dan normal stress regime stress di sini itu besarnya adalah saya tulis di sini ya 3 dikali stress yang datangnya dari arah sini nah tegak lurus dengan dirinya ya bayangin dia itu menekannya dari arah sini oke 3 dikali sigma H dikurangi sigma H kecil dikurangi besarnya stress yang datang dari arah yang searah dengan dirinya setelah itu apa ya dikurangi PW oke udah ini kalian dapat sigma theta di titik mana di titik ini tapi saya saya mau tau juga beli di titik yang kedua itu gimana oke kita hitung di titik ini titik ini nilainya berapa theta nya theta nya 0 kalau disederhanakan harusnya nanti ketemu sigma theta di titik ini adalah berapa 3 dikali dengan sigma H kecil atau H besar H kecil sebab kita mau cari yang datangnya itu arahnya dari sini nih itu sama dengan sigma H nih sama arah vektornya sigma H kecil dikurangi sigma H besar dikurangi PW udah jadi jurus yang kedua adalah kalau kalian misalkan nanti dikasih apa dikasih si sabar subur ini kalian udah tau nih sigma vertikalnya 10 ribu beli oh gak kepake sebab mata bor kita itu berhimpit dengan sigma V jadi ini seolah-olah asumsinya adalah ini gak ada pengaruhnya nih tapi si dinding subang bor ini cuma dipengaruhi oleh sigma H besar dan sigma H kecil nilainya berapa nih 8 ribu dan 6 ribu berarti besar stress yang diderita di sini berapa ya tinggal dikali aja 3 dikali 8 ribu dikurangi 6 ribu dikurangi PW PW nya kan saya belum tau nah PW itulah yang harus kalian cari yang kata Mas Jakar tadi di grup itu ya PW ini harus kalian cari kenapa PW ini penting sebab PW ini adalah berat lumpur yang nanti harus kalian kasih di dalam sumur ini supaya dia itu bisa mengimbangi besarnya sigma theta sehingga hasilnya ini nanti harus balance gitu ya ini slide-nya udah kotor nih kalau kalian masih belum ngerti gak apa-apa nanti kita bisa diskusi lagi tapi kalau kalian udah bisa langsung nangkep logikanya aja pola berpikirnya aja kira-kira sesederhana itu aja nanti cara berpikirnya geomekanik itu oke sekali lagi kalau kita punya 8 ribu di sini dan punya 6 ribu di sini atau saya balik ya kita sederhanakan aja kita anggap sigma H-nya ini 0 oke kita anggap sigma H-nya ini 0 artinya apa si lingkaran ini kita tekan hanya dari satu arah aja dan kita anggap si PW-nya ini 0 gak ada lumpurnya kita pakai botol aqua kosong tadi yang kasus kita cerita di awal please saya punya botol aqua kosong saya tekan dengan 10 ribu PSI besarnya stress yang diterita di sini berapa? 30 ribu karena 3 dikali besarnya sigma H besar dikurangi sigma H kecil which is niranya 0 dikurangi PW yang nilainya juga 0 hasilnya 30 ribu konsekuensinya apa? kalian bisa bayangin gak dari situ? besarnya stress yang diderita oleh dinding sumur yang di sini itu bisa mencapai 3 kali lipat dari besarnya institus stress dan yang saya sebutkan di abstrak semakin besar PW semakin besar PW semakin kecil sigma Thetanya betul ya karena dia ini mengurangi kan nah logikanya apa? semakin besar berat lumpur yang saya kasih semakin kecil dia sigma Thetanya konsekuensinya apa? semakin kecil sigma Thetanya semakin peluangnya dia untuk hancur semakin kecil akibatnya apa? ya kalau peluang hancurnya semakin kecil berarti sumur itu akan punya stabilitas yang semakin baik gak akan gampang hancur gitu bisa nangkap logikanya ya logika berpikirnya bisa nangkap ya seorang joe mekanik itu ada di sana gitu nah sehingga jurus ini bisa dipakai buat apa mas? kok sederhana banget sih kayak begitu doang oh ini powerful powerfulnya gimana? bayangkan kalian sekarang saya gak akan kasih tau jawabannya ya tapi bayangkan kalian ngebor horizontal well oke horizontal well horizontal well itu pertanyaan yang paling sering saya temui adalah mas Benny kalau horizontal drilling itu lebih stabil itu ngebornya ke arah mana sih? saya punya normal stress regime saya kebayang ya ngebornya itu ke arah minimum maksimum horizontal stress atau ke arah minimum ya atau mungkin ke arah 45 derajat di antara dua-duanya ini nah kalian bisa pakai konsep yang sederhana ini kalau kalian horizontal well berarti yang terjadi apa? dari arah atas dari arah atas kalian itu ditekan oleh siapa? oleh sigma v ini bayangin ini horizontal ya kita itu menembus si screen kalian ini nih jadi dari arah vertikal dari arah atas ini itu dia ditekan oleh sigma vertical nih overburdennya nih kalau kalian ngebornya ke arah minimum horizontal stress ya sejajar nih arah jari kalian kalau kalian tusuk-tusuk nih layar screen kalian nih itu arah minimum horizontal stress berarti dari arah samping sini dia akan ketemunya siapa? sigma h kalian bisa hitung nih dengan nilai sigma h 10 ribu dan ini 8 ribu berapa sih nilainya disini? berarti kan 3 kali 8 ribu dikurangi 10 ribu anggap aja pwnya 0 ya berarti 24 ribu dikurangi 10 ribu hasilnya 14 ribu coba kalian bandingkan kalau ngebornya itu ke arah sigma h besar sigma h besar berarti dari arah atas apa? tetap sigma h tetap sigma v dari arah samping oh dia jadi sigma h kecil besarnya stress disini berapa? 3 dikali 6 ribu dikurangi 10 ribu nilainya berapa? 8 ribu 8 ribu PSI dia menderita 8 ribu PSI kasus sebelumnya dia itu menderita 14 ribu PSI jadi lebih aman yang mana? oh cari yang stressnya lebih kecil dong beli yaudah kalian tahu dari situ berarti saya harus ngebor ke arah minimum horizontal stress prinsipnya apa? kalau kalian ngebor kalian harus cari arah-arah kalian harus arahkan mata bor itu yang menyebabkan stress perbedaan stress antara dua sudut ini antara dua titik ini titik yang ekstrim ini itu paling kecil bedanya diantara dua ini yang paling kecil adalah 10 ribu dengan 6 ribu oh ini kok mirip-mirip ya beli ya oh akan banyak banget kasus-kasus seperti itu dimana gak ada bedanya nih mau ngebor minimum atau maksimum itu stabilitasnya akan sama gitu oke kalau kita ngebor ke arah minimum berarti delta-nya itu akan dihitung 10 ribu dengan 2 ribu 2 ribu PSI tuh kira-kira bedanya tuh tanpa harus masukkan penunggu skill sekarang udah bisa nebak berarti kalau kita ngebor ke arah maksimum horizontal stress bedanya adalah 10 ribu dengan 6 ribu hampir 4 ribu PSI bedanya so you know which way to drill oke itu jurus yang kedua ya oke mas Kukuh ada yang sudah bisa jawab gak ini si Sabar Subur nih kita kayaknya udah tinggal 15 menit lagi nih dari waktu nih sejauh ini belum ada yang belum ada ya kalau belum ada saya mau tanya nih saya mau undang siapapun deh untuk mewakili yang hadir belum adanya karena kalian masih perlu panduan atau gimana di chat aja deh kalian masih bingung ataukah apa yang bisa saya bantu untuk bisa membuat kalian bisa sedikit lebih paham logika berpikirnya siapa yang punya jawaban apakah 12 PPG atau berapa nih 12 saya harus oh yang jawab itu siapa yang jawab siapa tadi Ishaidir mau coba ngejelasin boleh boleh ya mas Ishaidir ada satu lagi gak satu lagi deh saya mau mau cari kayaknya kalau kardia itu gak seru kalau konsultan itu hanya satu harus ada perbedaan pendapat nih ada gak satu lagi yang berani gak harus bener ya gak harus bener ingat bahwa ya siapa nih saya mas boleh mencoba tapi saya gak tahu lagi gak mencoba saya bener apa enggak ya mas gak apa-apa gak apa-apa mas Adi dengan udah bersedia jawab kayaknya SEG udah bisa ngasih hadiah ya ya Balkis ya cepat gak ya ya oke good oke ya saya udah dapet mas Ishaidir dengan mas Adi saya mulai dari mas Adi dulu deh ya betul ya namanya mas Adi ya iya bener mas bener ya Adi ya oke buat yang lain buat yang lain buat yang lain saya mau kita dengerin sama-sama nih pendelasannya masih bisa lihat slide saya gak mas Kuku ya masih bisa lihat masih ya oke oke mas Adi silahkan coba dijawab saya kasih langsung campaikannya ini yang saya bikin pagi tadi nih waktu yuk coba saya yang saya tangkap dari baca dari abstrak dan penjelasan beli ini pesan jadi pertama saya nyari nilai PW-nya beli dari yang rumus PPG sama dengan PSI per 0,052 dikali DVD berarti kan kalau PW-nya yang dicari menurut saya PSI-nya yang PPG-nya itu kan itu ada tau 9,5 nah disitu saya dapat nilai PW-nya itu 4940 PSI terus dari setelah saya dapat nilai PW-nya itu saya menggunakan rumus yang sigma theta sama dengan sigma x x sekian itu dengan nilai theta-nya itu 0 derajat saya masukkan disitu karena kalau saya masukkan 90 oh nah hasilnya kan sama saja kan karena 90 kali 2 180 nilainya 1 juga di situ saya dapat nilai sigma theta-nya 5060 PSI nah terusnya saya juga ngitung dari rumus yang theta 1 itu dengan kalau tadi kan dibilang tadi saya masih bingung theta-nya itu nilainya dari mana tadi dijelasin kan didapet dari nilai theta-R sedangkan misalnya dimention theta radial itu sama dengan PW kan berarti saya bisa masukkan theta-3-nya itu nilai PW-nya kenapa saya dapat theta-1-nya itu di 14.324 saya cuma berhasil sampai situ sih masih bingung habis itu harus diapain lagi terus bisa dapat angka 12 PPG dari mana saya belum dapat angka 12 PPG jadi saya mikirnya baru mikir yang dimaksud dari soal itu apakah 9,5 itu cukup untuk digunakan dalam drilling-nya itu masih oh berarti sarah mas itu cukup atau enggak jadi yang theta dari nilai theta-1 itu kan 14.000 sedangkan yang dari nilai sigma theta yang didapat dari rumus theta-x plus theta-y yaitu di bawahnya 14.000 jadi menurut saya masih cukup sih karena kan nilai apa ya saya mikirnya kalau yang rumus sigma 1 itu adalah nilai dari filer terkaryanya itu yang dari mole volume seperti itu lagi yang saya pikirkan oke jadi kesimpulannya masih ada waktu 20 detik kesimpulannya you go ahead with 9.5 atau 13.5 ya mud 9.5 itu masih bisa cukup digunakan untuk proses drilling masih safety oke waktunya sudah 4 3 mau diubah jawabannya 2 1 sudah habis oke terima kasih Mas Adi ya terima kasih Mas Adi oke that's good yang penting saya menikmati logika berpikirnya Mas Adi masalah salah atau benar tidak ada yang tahu saya juga tidak pernah tahu sebab itu kan di bawah permukaan saya tidak pernah turun ke bawah permukaan juga 10.000 feet jadi yang terpenting kita sebagai geoscientist adalah kita punya pola pikir yang runut saja oke itu pesan saya di latihan kali ini ya kita bisa tracing back kira-kira pola pikir saya ini benar atau enggak kira-kira apa yang bisa diperbaiki oke oke Mas Adi terima kasih ya nanti hadiahnya dikasih sama Bakis dan kawan-kawan ya iya Beli sama-sama oke oke sama-sama untuk yang lainnya nggak usah di screenshot nanti jawaban ini saya kasih kok oke jadi kalau di screenshot nanti pas di screenshot gitu angkanya nggak kelihatan semua lagi kotak-kotak semua resolusinya hilang semua nanti kayak data seismik aja nanti nanti saya kasih kok ini semua Mas Isha Edir oh iya Beli ya sebentar saya saya harus panggil ini harus ada 3 menit nih oke udah ya mulai dari sekarang ya pertamanya kan kita dari problemnya kan udah dikasih tau tuh yang diketahui seperti yang sudah yang di present disini nah pertama mungkin kita harus mencari dulu efektif stressnya efektif stress dari masing-masing sigma-sigma tersebut nah efektif stress ini kita lihat untuk ada nggak sih bagaimana bagaimana jika tidak ada pengaruh si per pressure nah seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya kayak batuan itu akan mudah hancur kan kita disini akan mencari atau melihat kehancuran atau breakout dari suatu batuan jadi kita harus tau dulu bagaimana batuan itu akan hancur maka kita mencari dulu efektif stressnya yang dimana masing-masing sigma akan dikurangi dengan pro pressurenya nah setelah itu sama juga kita juga mengkonversi dari nilai karena nilai satunya si semua maka kita mengkonversi dari PPJ atau mat weight yang sebelumnya diplankan itu di ke si juga yaitu dikonversikan menjadi 4940 nah setelah itu di vertical wellbore disini kita lihat kalau kita mencari kita melihat kita melihat dua kondisi dulu melihat dua kondisi kita bagaimana ketika kita mengbore di maximum stress dan minimum stress kita cari dulu masing-masing minimum maksimum stress apa namanya sigma theta sigma theta di maksimum dan sigma theta di minimum dengan menggunakan persamaan yang tiga sigma h besar dan sebagainya kayak gitu nah sudah dapat masing-masing dua persamaan ini itu nanti gunanya nanti untuk mengetahuin mana yang dipakai mana yang dipakai buat disubstitusin ke si failure kretiamor kolomnya nah selanjutnya kita kita jabarkan sigma more kolom untuk mengetahuin nilai sigma satu atau nilai sigma vertikalnya berdasarkan rumus yang sebelumnya juga bisa yang sigma satu aksen sama dengan compressive strength tambah sigma tiga aksen tan kuadrat beta beta tadi itu menggunakan nilai friction angle nah tapi kalau disini itu mungkin sudah dikonversi sama beli kali ya udah dijadikan ke dalam bentuk cos 1% si tambah tambah sinsi per 1-sinsi nah dari sini ntar dapatkan nilai-nilainya kan sudah ada kayak SO sudah ada di soal kayak SO nya 1.015 si terus friction angle nya juga sudah dapat nah disini ntar kita dapat persamaan sigma 1 terhadap sigma 3 sigma 3 itu paling tadi kan kita tahu sigma 3 itu yang minimum nilai minimum yang paling waktunya habis mas masih saya dir oh gitu berarti konsultannya saya potong gaji aja ya kalau mau kalau mau lanjut dilanjut aja tapi nanti hadiahnya dipotong balkis ya silahkan dilanjutkan silahkan dilanjutkan nah udah dapat hubungan sigma 1 terhadap sigma 3 sigma 1 kan tadi kan yang sigma 1 kan tadi kan yang maksimum sedangkan sigma 3 itu kan yang minimum nah kita tadi kan beli juga udah bilang kalau kalau kita harus nyari nyari ngarah ngebor itu ke arah yang stressnya yang paling kecil atau perbedaan antara dua titik ekstrimnya yang sangat kecil dimana itu adalah sigma kecil kan maksudnya minimum stress minimum stress horizontalnya nah oleh karena itu si siapa namanya si ini nya si si sigma 1 maka kita akan menyak sigma 1 nya akan disamakan dengan kita akan menggunakan kita akan pakai yang ini yang apa yang di yang di apa namanya yang sigma theta nya tadi itu yang di arah yang di arah horizontal untuk disamakan ke sigma 1 nya kayak gitu jadi sigma 1 ntar akan membuat sigma 1 aksen sama dengan 13670 pakai yang 13670 pakai yang ini 13670 min pw kenapa karena tadi kita mengarahkannya ke si yang kecil si minimum horizontal stress ini kayak gitu nah dari situ ntar akan dapat akan dapat akan dapat satu persamaan si yang sigma theta aksen yang buat di minimum horizontal akan disamadengankan dengan 3065 tambah 2,28 sigma 3 aksen nah sigma 3 aksen kan masih ada tuh sigma 3 aksen itu tadi akan sama dengan sigma 3 kurang aperture sigma 3 dikurang for pressure professernya ada maka kita akan professernya nilainya ada maka sorry sigma 3 aksen itu adalah pw dikurang for pressure professernya ada maka tinggal pw sendiri ntar pw-nya sama dengan tinggal substitusi dan sebagainya pw akan menghasilkan 6243 CI dan terus diubah ke PPG dengan konversi yang sebelumnya cinggang mendapatkan 12 PPG kayak gitu kesimpulannya kesimpulannya harus ngebor dengan ngebor atau 13,5 kesimpulannya dia plannya kan 9,5 ngebor dengan 12 karena kan soalnya juga dibilang kalau soalnya itu dibilang our consultant also suggest to use at least 13,5 PPG sedangkan hasil kita juga yang dihitung 12 PPG jadi menurut saya minimum require-nya 12 PPG tapi minimum untuk ngebor-nya 12 PPG tetapi tidak dengan batas 13,5 itu oke terima kasih Mas Issa Edir ya iya oke nanti Mas Issa Edir dan Mas Adi tadi bisa kontak Balkis ya dan teman-teman SEG karena yang klien saya yang kenal itu mereka jadi nanti kontraknya hadiahnya mereka yang kasih gitu ya nah prinsipnya begini teman-teman ya sebetulnya ada cerita di balik ini yang ingin saya kasih tau kadang-kadang itu kita dihadapkan oleh pilihan yang jawabannya itu enggak diantar yang 2 itu oke pertanyaannya tadi kan dia itu harus ngebor dengan 9,5 atau 13,5 ya ternyata jawabannya itu adalah 12 PPG nih artinya sebetulnya minimum 12 PPG ya sebab kalau kita ngebor dengan tekanan yang kurang dari 12 pounds per gallon atau kurang dari 6.243 maka stress yang dia derita di sini itu akan besar banget nih di sini ya akhirnya apa dia akan kolaps jadi PW ini harus ditambah setidaknya besarnya adalah 12 pounds per gallon sebetulnya dengan 13,5 PPG bisa enggak sesuai dengan saran konsultan itu oh bisa dalam biomekanik nanti itu namanya 12 PPG ini namanya the lower limit oke batas bawah collapse limit namanya batas atasnya apa batas atasnya adalah fracture gradient jadi orang ngebor itu itu seperti orang yang sedang nyetir di dinding tebing dia itu dia itu enggak boleh terlalu ke kiri kalau enggak mau nabrak tebing enggak boleh juga terlalu ke kanan karena nanti masuk jurang sehingga orang ngebor itu batasnya adalah batas bawah itu ya saya itu jelasin di di abstract itu ini itu adalah pore pressure batas minimumnya enggak boleh nih tekanan lumpur itu lebih kecil dari pore pressure kalau enggak nanti bisa ngekick nih batas atas itu adalah fracture gradient di sini tapi ketika geomekanik itu masuk konsep-konsep geomekanik itu masuk maka batas bawah ini ada lagi nih faktor instability nih ini faktor mekanik juga harus masuk nih di sini nih jadi dupanya supaya apa supaya batuan saya itu enggak rontok di sini nah inilah sekarang yang disebut dengan safe and stable mud weight window oke jadi ada batas atas enggak bisa berat lumpur itu setinggi-tingginya ya bisa aja tapi selain itu bahaya untuk fracturing juga itu mahal mahal banget biayanya sehingga company itu kalau bisa ngebor dengan yang serendah-rendahnya dia kan pakai itu karena itu jauh lebih murah untuk mixing chemical dan segala macam gitu oke jadi menurut saya ini bisa jadi salah loh ya nanti silahkan dicek kembali hitung-hitungannya menurut saya jawabannya adalah dia harus ngebor minimum dengan 12 PPG oke nah selesai sudah tugas saya pas di jam 9 kurang 9 kurang 1 menit menurut jam saya nih saya mau ucapkan terima kasih buat SEG Student Chapter Universitas Indonesia sudah membantu teman-teman yang lain memfasilitasi untuk bisa belajar sudah mengundang saya juga silahkan saya bisa dikontak di lewat link-in dulu nanti lewat link-in saya akan kasih nomor WA saya kalau teman-teman mau belajar lebih tentang biomekanik atau mau diskusi hal lain tentang biomekanik mau nanya tentang masalah yang tadi silahkan aja saya akan selalu coba cari waktu untuk kalian semua mungkin gak langsung dijawab tapi pasti saya akan jawab kemudian saya hanya mau minta tolong bahwa biomekanik itu jangan dilihat sebagai sesuatu yang susah banget hitung-hitungan tadi itu sebetulnya gampang begitu kalian teman-teman ketemu logikanya seperti yang dilakukan mas Adi dan Isai Bil tadi semua itu akan jadi gampang untuk diingat gitu oke without further ado I'll give it back to Balkis and thank you so much oke terima kasih Bu Ibeni atas mengelaparan materi yang sangat menarik dan juga ilmu-ilmu baru yang kita dapat sih tadi selanjutnya kita akan menuju ke sesi Q&A yang sudah bertanya disini di kolom chat itu ada PV KC Piu pertanyaannya itu dari UP Universitas Pernina mengapa tekanan horizontal minimum yang dijadikan acuan dalam proses hydraulic fracturing kenapa tidak horizontal maksimum seperti itu Oke Mas Prastio Pradana Vian Prastio dari UP saya jawab singkat begini kenapa kalau hydraulic fracturing yang dijadikan acuan itu minimum horizontal stress jawabnya dari sini aja dari sebentar paling enak itu dari dari sini aja masih bisa lihat slide saya ya Balkis ya masih bisa lihat masih ya oke oke Mas begini jawabannya kenapa yang dijadikan acuan itu minimum horizontal stress pada saat hydraulic fracturing sebetulnya oke let's make it a little bit of with a little bit of complexity in terms of terminology ada yang namanya principal in situ stress oke itu aja saya mau kasih tau principal in situ stress principal in situ stress kalau sumurnya itu vertical dia akan sama dengan dan normal stress regime nilainya akan sama dengan minimum horizontal stress oke kenapa kok ini yang dijadikan acuan untuk hydraulic fracturing sebenarnya kita gak milih dia untuk jadikan acuan Mas tapi memang matematik dan mekaniknya bilang bahwa kalau ini dipompa dari arah dalam ya kalau Mas tadi botol aquanya itu ditiup ya dengan dengan kompresor dari arah dalam ingat loh fluida itu dia omnidirectional dia itu menekannya ke segala arah gak bisa kita bilang air itu hanya air kamu jal arahnya nanti ke arah sana aja tekanannya lebih besar ya yang ke arah sana lebih kecil gak bisa sehingga apa ketika kita bilang ini 5000 PSI maka seragam nih di seluruh dinding ini tekanannya juga akan 5000 PSI nah kenapa yang dijadikan acuan itu sigma H tanya-nya begitu kita lihat lagi dari rumus yang sederhana tadi kalau tadi rumus sederhana itu bisa bantu kalian menentukan berat lumpur ya logika itu sekarang saya kasih jurus yang ketiga nih bonus nih kenapa untuk hadir facturing yang dijadikan acuan begitu balik ke titik ini ya disini tadi besarnya berapa 3 kali sigma H kecil dikurangi sigma H besar dikurangi PW kemudian di titik ini besarnya adalah 3 dikali sigma H besar dikurangi sigma H kecil dikurangi PW nah coba tadi mas yang nanya mas PV diantara 2 diantara 2 ini ini nomor 1 dan nomor 2 mana yang nilainya lebih besar atau saya balik mana yang nilainya lebih kecil pasti yang disini nilainya lebih kecil pasti yang disini kan kalau dari persamaan ini aja kelihatan sederhana 3 kali yang major udah 3 kali major dikurangi yang kecil ini 3 dikali yang kecil dikurangi yang major pasti yang stress yang paling kecil akan ada disini sehingga kalau kita tekan ini kita pompa sumur ini dari arah dalam dengan fluida yang sangat-sangat tinggi tekanannya pada saat hadulip facturing maka dia itu akan lebih mudah menerobos masuk ke arah sini sehingga itu sebabnya fracturing itu arah propagasinya selalu dia searah dengan sigma H besar tapi arah openingnya nah arah openingnya selalu dia akan searah dengan sigma H kecil ya bayangin aja kalau kita buka pintu ini kan berat lumpur ini kan lumpur ini fluida yang dia masuk ke pori-pori kan sehingga sigma theta nya itu jadi negatif kan ya sigma theta nya dari negatif kalau disini dia ini sigma theta nya positif positif artinya apa artinya kompresi kompresi itu gimana dia akan menekan ini ke arah sini kayak di squeezing kayak dijepit kalau disini begitu ada fluida yang masuk ke pori-pori dia kan akan ngedesak ini kan seolah-olah dia mau bilang buka ini pintunya saya mau masuk tekanan saya besar disini juga sama saya mau masuk tekanan saya besar tapi yang disini bilang tekanan saya lebih besar kamu masuknya ke sini aja karena tekanan di sini lebih kecil yaudah dia akan masuk ke sini dan masuk terus sampai ke dalam formasi sampai di satu titik dia akan berhenti itu sebabnya kalau kalian baca bukunya Zobat kalian baca buku-buku Geomechanics selalu dibilang bahwa breakout itu selalu searah dengan minimum horizontal stress dan fracture selalu searah dengan maksimum horizontal stress gitu oke bisa kejawab gak kalau belum kejawab mas Pradana di-unmit aja atau nanti kita diskusi offline setelah ini ada pertanyaan lainnya oke terima kasih bu atas jawabannya mungkin sekarang kita akan ke pertanyaannya Adi Januardi ya pertanyaannya apakah ada hubungan antara Geomechanica dan fisika batuan hubungannya antara Geomechanica dengan rock fisik oh rock fisik oke rock fisik ya rock fisik sebenarnya penamaan itu kan rock fisik itu sekarang cenderung lebih ke arah yang sedikit agak lebih dekat dengan geofisik gitu ya sebetulnya rock fisik itu juga kalau kalian lakukan IVO atau dan lain-lainnya sebetulnya itu adalah media untuk bisa masuk ke Geomechanica sebab semua hasil rock fisik itu rock fisik itu yang kalian nanti modeling dengan rock fisik buku-bukunya yang kalian jadian acukan pasti bukunya si Gary Mavko di sana nanti ada cara menghitung sintetik shear itu seperti apa kalau kita nggak punya kompresional nanti dapetin density itu dari mana density bisa diturungin dari mana itu kan hanya cara-cara secara rock fisik bagaimana untuk mendapatkan tiga yang tadi ini sebentar saya balik ke sini lihat lagi nggak ini sebenarnya rock fisik itu membantu teman-teman untuk bisa mendapatkan tiga value ini DTC DTS dan ROBI sehingga itu semua akan bisa masuk ke dalam failure criteria ini jadi sesederhana itu betul rock fisik itu ada hubungannya banget dengan geomekanik oke ada pertanyaan lain lagi oke selanjutnya ada dari Reinaldi ITB dia nanya apa kontribusi geomekanik dalam interpretasi seismik dan karakterisasi reservoir seperti itu oke karakterisasi reservoir kalau reservoir karakterisasi yang dimaksud adalah porosity permeability misalkan salah satunya Mas Reinaldi nanti bisa bisa baca salah satu buku rujukan saya atau cari paper tentang reservoir geomekanik sederhananya begini pada saat fluida itu diproduksi sebelum fluida itu diproduksi oke dia masih ada di dalam pori-pori maka porositasnya itu masih porositas yang original ya sebab fluidanya masih di sana tapi bayangkan sekarang produksi itu sudah berjalan selama 20 atau 30 tahun fluida itu sudah diproduksikan ya sehingga seperti yang saya cerita di awal tadi si batuan ini kehilangan temannya nih untuk dia men-support tektonik nih akibatnya apa lama-kelamaan beban yang dia derita itu semakin tahun bertambah waktu produksinya itu semakin banyak fluida yang diproduksikan itu akan semakin kecil akibatnya di satu titik nanti ada yang namanya pore collapse gak mampu lagi si pori-pori itu untuk menahan beban batuan atau beban tektonik dia akan collapse di sana ketika pore-nya sudah collapse maka porositinya akan berubah ketika porositinya berubah permeability-nya juga akan berubah nanti dalam reservoir geomechanic ada yang namanya ada yang namanya compaction dan subsiden contohnya yang paling nyata adalah di Jakarta sekarang kenapa tanah Jakarta itu amblas ya karena penggunaan air di Jakarta itu besar-besaran kan laju laju masuknya air ke dalam pori dengan laju keluarnya air dari dalam pori keluar akibat dipergunakan itu gak seimbang sehingga pori-pori itu sempat beberapa saat dia merasakan tekanan yang sangat besar dan akhirnya dia collapse di bawah permukaan kita sebutnya itu sebagai compaction tapi compaction itu kemudian dia akan menjalar sampai permukaan yang disebut sebagai subsidence atau amblas nah dalam karakterisasi reservoir nanti di lab begitu misalkan tekanan itu akan punya pengaruh ya pada pada uji-uji tertentu perbeda besarnya tekanan itu tekanan stress itu akan juga dijadikan faktor berapa porositasnya ketika tekanannya dinaikkan dan berapa permeability-nya itu nanti akan berpengaruh terhadap karakterisasi dan deskripsi reservoir yang traditionally reservoir simulation itu porositas dan permeabilitas itu dianggap konstan atau kadang-kadang ada faktor-faktor tertentu yang kemudian dimasukkan supaya seiring waktu porositas dan permeabilitas itu turun padahal ketika konsep geomekanik masuk porositas dan permeabilitas itu setiap tahun selama simulasi harus dihitung ulang sesuai dengan besarnya stres yang bertambah ketika fluida diproduksikan nanti porositis dan permeability itu dalam rentang waktu tertentu akan di-update setiap rentang waktu di-update dengan pore-perm yang baru dihitung lagi stresnya nanti dilempar lagi ke dalam simulasi berapa diproduksikan ketika fluidanya keluar dilempar lagi dihitung pore-perm yang baru itu nanti namanya disebut dengan couple geomechanical analysis singkatnya begitu ya ada lagi pertanyaannya ada satu lagi nih dari Vicky RC pertanyaannya hasil calculation 12 ppg sehingga direkomendasikan minimum 12 ppg apakah ada safety faktornya ya ada betul mas mas Vicky berat yang kita hitung 12 ppg itu adalah berat biasanya kalau kita ngebor itu lumpur itu nanti dicampur dulu di tempat yang namanya matfit nah 12 ppg itu adalah berat lumpur yang ada di matfit ketika dia masuk ke dalam sumur nanti akan ada faktor-faktor lain yang menyebabkan beratnya itu lebih tinggi dari 12 ppg nah sehingga contohnya faktornya apa nanti kan waktu kita ngebor ada cutting ada servis-servian batuan itu akan bikin berat lumpur itu semakin berat kebayangannya kalau kita ke sawah gitu ya kemudian kita ambil lumpur tapi lumpur itu kita campur sama pasir sedikit demi sedikit lama-lama dia akan semakin berat tapi dia akan tercampur ke dalam lumpur itu sendiri sehingga untuk desainnya sendiri secara safety factor itu gak ada biasanya drilling engineer yang akan punya kebijakan dia itu akan kasih safety factor berapa kalau geomechanic kita gak akan kasih safety factor untuk input sebab itu bergantung dari kebijakan setiap company biasanya beda-beda ada company yang berani gitu ya ada company yang dia mau main aman biasanya dia akan punya safety margin yang berbeda juga saya kira gitu ya oke Bli mungkin Q&A kita udah selesai sampai sini dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan lain mungkin bisa ditanyakan di WhatsApp group kita dan bisa dikontak langsung ke Mas Benny di LinkedIn untuk selanjutnya mungkin Bli Benny ada closing statement iya sekali lagi terima kasih dari tadi ada 100 150 sekarang masih 133 teman-teman yang masih di sini yang jelas masih ada group saya gak tahu silakan nanti gimana SEG mau memanfaatkan itu yang jelas terima kasih sudah bergabung seperti saya bilang saya siapkan abstrak itu untuk membantu teman-teman bisa tahu sedikit geomekanik itu apa dan gimana geophysics itu sebenarnya punya peran yang besar dalam geomekanik dan peluang teman-teman untuk punya kontribusi ke dalam bahkan ke dalam operation tidak hanya untuk reservoir characterization itu sangat besar ketika konsep geomekanik itu kalian masukkan ke dalam geophysics itu sebabnya saya dorong banget ketika kalian untuk bisa coba sebagai seorang geophysicist itu coba dilihat setidaknya untuk for pressure prediction karena itu yang paling dekat dengan geophysics yang kedua saya akan mengulang pesannya mas kuku tadi bahwa kadang-kadang kita itu tidak tahu tidak berani karena memang kita tidak tahu mudah-mudahan acara hari ini sudah bikin teman-teman sedikit lebih tahu dan nantinya bisa sedikit lebih mau belajar meskipun tidak sampai bikin tugas atau skripsi setidaknya di waktu luang kalau mau menambah skill supaya lebih kompetitif nanti masuk ke dunia kerja bisa dipelajari sedikit bidang geomekanik sebab itu akan relevan bidang kalian geologi geophysics apalagi PE konsep ini semuanya akan masuk di geomekanik akhirnya saya cuma mau katakan sekali lagi silakan dikontak saya bisa lewat link in atau nanti bisa lewat whatsapp kita bisa diskusi mau kalian berkelompok atau mau individu silakan dan ya tidak usah ragu untuk bisa nyapa saya atau ikutin hal-hal lain yang biasanya saya posting di link in saya untuk bisa tahu lebih jauh tentang geomekanik terima kasih ya Balkis Isaydir Mas Kuku dan Alia dan teman-teman yang lain oke terima kasih sekali lagi Bli Beni dan Kak Kuku atas ilmu dan kesempatan diskusinya sukses terus Bli Beni Kak Kuku dan juga saya ingin menyiatkan kepada Pak Tififan untuk jangan leave WA Group dulu karena kita akan share file sertifikat dan video rekamannya nanti malam dan untuk KA di Januardi kita akan hubungi lebih lanjut untuk pemberian hadiahnya dengan berakhirnya webinar hari ini maka saya moderator undur diri dan jangan lupa untuk terus pantau IGS untuk inversion selanjutnya silakan teman-teman untuk list meeting di persilakan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Kak Kuku dan Beni ya terima kasih semua terima kasih ya terima kasih thank you semuanya terima kasih 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 terima kasih